Melihat pemandangan ini, Ratu Putri Salju dan yang lainnya perlahan merasakan hati mereka tenggelam. Jika Raja Ilahi Kekacauan Primal benar-benar ingin menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya, apa yang harus mereka lakukan? Mereka semua memiliki kesan baik terhadap Qin Fei Yang, dan juga berterima kasih padanya. Namun siapakah yang berani menentang perintah Raja Ilahi Kekacauan Primal. Akhir dari Iblis Haus Darah Teta Wang dan yang lainnya adalah pelajaran berdarah. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak tahu tentang Neterward, tetapi mereka tahu betul bahwa itu adalah tempat yang akan membuat siapapun putus asa. Raja Ilahi Kekacauan Primal terus menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tapi tiba-tiba, Raja Ilahi dari Primal Chaos menggelengkan kepalanya dan tak dapat menahan tawa. Lihatlah betapa gugupnya dirimu. Apakah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Fiuh! Bukan hanya Qin Fei Yang, semua orang yang hadir tidak dapat menahan napas lega. Mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Raja Ilahi Kekacauan Primal melanjutkan, namun, kalian dapat menghindari kematian, namun kalian tidak dapat lolos dari hukuman. Hah! Qin Fei Yang menatap Raja Dewa Kekacauan Primal. Mengapa ada kata, tetapi? Raja Ilahi Kekacauan Primal berkata, berikan padaku formula pil untuk pil pemecah kemacetan mayat hidup. Formula pil. Qin Fei Yang tercengang. Tidakkah kau ingin membantu mayat hidup di harta karun ilahi lonceng langit? Tanpa formula pil, bagaimana saya bisa membantu anda? Jangan bilang kau hanya mengatakannya. Raja Ilahi Kekacauan Primal memutar matanya. Ehem! Qin Fei Yang terbatuk kering untuk menyembunyikan rasa malunya. Jika mayat hidup melihatmu seperti ini, betapa kecewanya mereka. Karena mereka dengan tulus memperlakukanmu sebagai orang baik dan berterima kasih padamu serta menghormatimu. Raja Ilahi dari Kekacauan Primal memandang rendah kepadanya. Tidak, tidak! Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Setelah merenung sejenak, dia menatap Raja Kekacauan Ilahi dan berkata, aku bisa memberimu resepnya, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memberikannya kepada orang lain. Raja Kekacauan Ilahi sedikit terkejut. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu, serahkan saja pada Ratu Ekor Sembilan. Dia seorang alkemis. Apakah kamu seorang alkemis? Qin Fei Yang menatap Ratu Ekor Sembilan dengan heran. Apakah aneh jika aku seorang alkemis? Ratu Ekor Sembilan menatap Qin Fei Yang dengan matanya yang mempesona. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Qin Fei Yang buru-buru menghindari tatapan Ratu Ekor Sembilan. Dia hanyalah seorang iblis wanita, pesonanya ada di mana-mana. Namun, dari titik ini, dapat dilihat bahwa Raja Dewa Kekacauan tidak memiliki motif egois apapun ketika ia meminta formula pil pemecah kemacetan mayat hidup. Jika tidak, ia tidak akan memintanya untuk memberikannya kepada Ratu Ekor Sembilan. Namun, eksistensi seperti Raja Ilahi Kekacauan bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan, jadi mengapa ia menginginkan formula pil belaka? Sepertinya dia benar-benar harus mengubah paranoianya. Tunggu sebentar. Qin Fei Yang menatap Raja Kekacauan Ilahi dan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas dan tinta dari cincin semesta, berbalik dan meletakkannya di tanah, mencatat formula pil secara terperinci. Selanjutnya. Dia mengambil formula pil dan berjalan menuju Ratu Ekor Sembilan. Ratu Ekor Sembilan mengambil formula pil dan melihatnya. Matanya yang cerah tiba-tiba memiliki sedikit kesan jenaka. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Bukankah kamu mengumumkan kepada publik bahwa pil pemecah kemacetan mayat hidup membutuhkan ratusan ramuan obat? Hah! Qin Fei Yang tertawa datar. Pembohong kecil, tapi aku menyukainya. Ratu Ekor Sembilan cemberut genit. Matanya yang menawan bagaikan sutra dan kata-katanya penuh godaan. Qin Fei Yang berkeringat dingin. Dia benar-benar tidak berani tinggal bersama wanita ini. Dia buru-buru berbalik dan berlari ke arah Raja Dewa Kekacauan. Lihatlah dirimu, seolah-olah aku akan memakanmu. Ratu Ekor Sembilan tidak merasa puas. Qin Fei Yang tersenyum malu. Dia benar-benar tertekan. Apakah wanita ini manusia atau setan? Mengapa dia memiliki persona yang begitu hebat? Dia cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Tetapi di hadapan wanita ini, dia tidak dapat menahan perasaan gelisahnya. Kalau mereka berdua saja, pasti akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, lebih baik menjauhi wanita ini. Berengsek. Qin Xi kecil, orang ini, benar-benar beruntung dengan wanita lagi. Serigala bermata putih bergumam. Apakah kamu cemburu? Putri Huofeng bertanya. Saya. Serigala bermata putih mengangguk secara naluriah. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Seperti yang diharapkan. Sebuah tangan terulur dan menarik telinganya dengan keras. Istriku, tolong ampuni nyawaku. Qin Xi kecil, kemarilah dan bantu aku. Harimau betina itu marah lagi. Serigala bermata putih buru-buru meminta bantuan. Harimau betina. Wajah putri Huofeng menjadi gelap. Dia mengencangkan cengkeramannya dan berkata dengan marah, katakan sekali lagi untukku. Saya salah, saya salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Istriku, tolong lepaskan. Banyak sekali orang yang menonton. Tolong jangan ganggu aku. Kata Serigala bermata putih sambil menatap dengan pandangan menggilat. Raja Ilahi Kekacauan dan kelima Raja Iblis takuasa menahan diri untuk melihat pemandangan ini dengan takjub. Sudut mulut Qin Feiyang berkedut. Dia menatap Raja Ilahi Kekacauan dan berkata, mereka memang seperti ini. Kau akan terbiasa dengan itu. Raja Dewa Kekacauan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya dan menusuk dahi Qin Feiyang dengan ujung jarinya. Hem. Qin Feiyang terkejut. Serigala bermata putih dan yang lainnya juga terkejut. Mereka mengira Raja Dewa Kekacauan akan melakukan sesuatu pada Qin Feiyang. Tapi pada akhirnya, ketika ujung jari Raja Ilahi Kekacauan jatuh di antara kedua alis Qin Feiyang, cahaya Ilahi mengalir ke dalam pikiran Qin Feiyang dan membentuk sebuah tanda yang terukir di kedalaman jiwa Ilahi Qin Feiyang. Hem. Qin Feiyang terkejut dan dengan hati-hati merasakannya. Ini karena dia dapat merasakan sejumlah besar informasi dari tanda ini. Segera. Dia menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Tanda ini sebenarnya adalah, semua wawasan Raja Ilahi Kekacauan tentang makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Ini jelas merupakan kesempatan besar bagi Qin Feiyang. Berkat wawasannya ini, ia akan mampu mengambil lebih sedikit jalan memutar di masa mendatang. Pendeknya. Raja Dewa Kekacauan Primal telah memberinya semua wawasannya tanpa ragu. Tentu saja. Karunia semacam ini tidak akan membuat Raja Ilahi Kekacauan kehilangan wawasannya terhadap makna hakiki. Hanya saja waktunya terlalu sempit dan dia tidak bisa menjelaskannya langsung kepada Qin Feiyang. Oleh karena itu, dia menggunakan metode ini untuk menanamkan wawasannya tentang makna hakiki yang terdalam di dalam jiwa Ilahi Qin Feiyang. Setelah Qin Feiyang keluar, dia perlahan bisa memahaminya sendiri. Terima kasih, senior. Qin Feiyang membungkuk. Bagaimana dia dapat membalas kebaikan ini di masa mendatang? Raja Kekacauan Ilahi melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Terima saja sebagai ganti formula pilmu. Qin Feiyang tersenyum pahit. Mungkin di mata mayat hidup, formula pil pemecah penghalang mayat hidup lebih baik daripada segalanya, tetapi di matanya, formula pil itu tidak seberharga wawasan ini. Apa yang sedang terjadi? Kau membuatku takut. Serigala bermata putih berbisik. Dia mengira Raja Ilahi Kekacauan akan berubah menjadi musuh. Pada akhirnya, Qin Zi kecil tampaknya telah mendapatkan sesuatu. Tapi apa itu? Apa yang membuat Qin Zi kecil begitu bersemangat? Oke. Raja Dewa Kekacauan tersenyum tipis dan menatap Qin Feiyang dan yang lainnya. Aku tidak akan mengantar kalian secara langsung. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia mengambil senjata ilahi berdaulat milik iblis Haus Daratetau Wang dan memasuki aulat tanpa menoleh ke belakang. Dengan suara gemuruh, pintu perlahan tertutup. Qin Tua, apa yang terjadi barusan? Si gila itu curiga. Qin Feiyang menatap Aula dengan rasa terima kasih di matanya. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya dan menatap orang gila. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Masih membuat kita penasaran. Wajah si orang gila menjadi gelap. Membuat kita penasaran dan berpura-pura misterius. Bukankah itu kahlianmu dan serigala bermata putih? Qin Feiyang menatapnya dengan nada mengejek. Si gila terdiam. Tunggu. Tiba-tiba, sang leluhur darah mengerutkan kening. Ada apa? Qin Feiyang dan si gila buru-buru menatap leluhur darah. Cincin interspatial milik Raja Iblis Haus Darah dan dua lainnya tampaknya telah hancur bersama tubuh mereka. Lalu, bukankah ramuan pemecah kemacetan mayat hidup yang kita berikan kepada mereka juga telah hancur? Sang leluhur darah mengerutkan kening. Ya. Si gila menganggup dan bertanya dengan curiga, apakah ada masalah? Leluhur darah bertanya, jika tidak ada pil pemecah penghalang mayat hidup, apakah kita akan dibunuh oleh sumpah darah? Jadi itu yang kamu khawatirkan. Tidak, sumpah darah yang kami buat adalah untuk memberi mereka pil penghancur penghalang mayat hidup. Kami tidak mengatakan bahwa kami akan membantu mereka menyingkirkan tubuh mayat hidup mereka. Dan sekarang, aku memang telah memberi mereka pil penghancur penghalang undet, jadi aku telah memenuhi janjiku. Itu salah mereka sendiri karena tidak melindungi mereka. Apa hubungannya itu dengan kita? Qin Feiyang tersenyum tipis. Sang leluhur darah menghela napas lega. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi pada menit terakhir. Tetapi sekali lagi, ketiga raja iblis itu sungguh menyedihkan. Mereka tidak hanya gagal menyingkirkan mayat hidup mereka, tetapi mereka juga dikirim ke Netherlands dan bahkan kehilangan senjata ilahi berdaulat mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka menderita kerugian ganda. Qin Feiyang menatap pintu batu di belakang serigala bermata putih dan yang lainnya dan bertanya dengan curiga, mengapa pintu keluarnya belum terbuka? Aku tidak tahu. Selalu seperti ini. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Leluhur darah berkata, itu hanya akan terbuka ketika semua orang sudah ada di sini. Itu hanya akan terbuka saat semua orang sudah ada di sini. Semua orang sedikit terkejut dan segera mengamati orang-orang di sekitar mereka. Selain mereka yang sudah meninggal, sepertinya hanya Ki Saoyun dan lelaki tua berjanggut putih yang belum datang. Apa yang mereka lakukan? Orang bila itu mengerutkan kening dan melihat ke arah gunung dan sungai di sekitarnya. Bukankah mereka sudah menuju pintu keluar? Sepertinya mereka lebih jauh dari pintu keluar daripada kita. Li Feng menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin benar. Saya bahkan secara khusus menanyakan lokasi mereka saat itu. Mereka lebih dekat dari kita. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Lebih dekat dari kita. Li Feng tercengang. Karena mereka lebih dekat dari sebelumnya, mengapa mereka belum sampai di sini? Aneh. Serigala bermata putih bergumam dan mendesak, cepat hubungi mereka. Tanyakan berapa lama waktu yang mereka perlukan. Namun tepat pada saat ini, diiringi suara sesuatu yang merobek udara, senjata ilahi yang berdaulat membawa dua orang ke pegunungan dengan kecepatan kilat. Senjata ilahi yang berdaulat adalah pedang kilin. Kedua orang itu adalah Ki Saoyun dan pria tua berjanggut putih. Tapi pada saat ini, keduanya memiliki tingkat cedera yang berbeda-beda di tubuh mereka. Pedang kilin juga agak rusak. Ada apa dengan kalian berdua? Semua orang memandang keduanya dengan curiga. Maaf, terjadi sesuatu di tengah jalan, kata Ki Saoyun sambil tersenyum meminta maaf. Ki Saoyun tersenyum meminta maaf. Ketika dia melihat kota kerajaan Primal Chaos dan lima Raja Iblis, pupil matanya mengecil. Ketika dia melihat Kinfei Yang dan yang lainnya berdiri di tembok kota, jelaslah siapa mereka. Mereka benar-benar mengawal mereka secara pribadi. Mereka benar-benar memberi mereka muka. Semua orang memandang keduanya dengan curiga. Kecelakaan macam apa yang dapat menyebabkan mereka terluka parah? Namun, semua orang di sini bersikap bijaksana. Karena Ki Saoyun tidak ingin membicarakannya, mereka tentu saja tidak mendesaknya. Kemudian, pandangan semua orang tertuju pada gerbang batu di puncak gunung. Karena semua orang sudah ada di sini, saatnya untuk membukanya. 3842 Ledakan Tentu saja Begitu Yun Ziang dan Putri Salju tiba, pintu batu perlahan terbuka dengan suara keras, memperlihatkan lorong gelap. Pintu batu terbuka, sumpah darah telah hilang. Ayo pergi Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang terbang keluar dari kota kerajaan kekacauan dan mendarat di depan serigala bermata putih dan yang lainnya. Li Zhongsheng dan dua orang lainnya menatap harta karun ilahi lonceng langit dengan sedikit kenangan di mata mereka. Lagi pula, mereka lahir di sini, dan mereka akan pergi sekarang, jadi mereka pasti sedih dan enggan. Qin Fei Yang menatap Hundun dan kelima raja iblis, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Terima kasih para senior atas perhatian kalian selama ini, jaga diri kalian. Hati-hati di jalan. Ratu putri salju dan yang lainnya tersenyum. Fiuh. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan melihat lorong di dalam pintu batu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Mulai sekarang, besiaplah untuk bertarung kapan saja, ayo pergi. Saat suaranya berakhir, kelompok itu melangkah ke pintu batu satu demi satu dan menghilang ke dalam lorong. Ledakan. Saat orang terakhir memasuki lorong, pintu batu segera tertutup. Ketika Li Zhongsheng dan dua orang lainnya memasuki pintu batu, pintu batu itu tidak menolak mereka. Jelas, mereka dapat meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit. Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Ratu kegelapan mendesah. Saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan ini lagi. Namun, mayat hidup dari harta karun ilahi lonceng langit tidak akan pernah melupakan mereka, dan perbuatan mereka akan diwariskan ke sini. Ratu Putri Salju tersenyum tipis. Raja Iblis lainnya juga mengangguk. Pulau Awan Langit. Setelah lebih dari seratus tahun, hampir tidak ada perubahan di sini. Laut yang luas, langit biru yang jernih, dan lonceng langit yang melayang di atas Pulau Awan Langit. Tidak ada yang tampak aneh. Namun, kalau kita perhatikan dengan seksama, laut tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Dentang. Tiba-tiba, lonceng langit berdengung dan celah ruang waktu pun muncul. Suara mendesing. Saat celah ruang waktu muncul, sekelompok orang bergegas keluar. Itu Kinfei Yang dan yang lainnya. Kembali ke Pulau Awan Langit lagi, melihat pemandangan yang sudah dikenal di hadapan mereka, semua orang merasa seakan-akan satu kehidupan telah berlalu. Tapi segera. Mereka tenang dan langsung melihat ke Pulau Awan Langit. Tidak ada yang berubah. Pulau Awan Langit tetaplah Pulau Awan Langit yang sama seperti sebelumnya, tetapi kelinci kecil itu tidak terlihat dimanapun. Apa yang telah terjadi? Orang bila itu mengerutkan kening. Kalau saja kerajaan ilahi benar-benar turun, situasinya tidak akan begitu damai. Kakak laki-laki. Kinfei Yang berteriak sambil melihat Pulau Awan Langit. Namun, setelah setengah tahun, masih belum ada pergerakan. Kinfei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, dan firasat buruk muncul dalam hati mereka. Pada saat ini, lonceng surga di belakangnya berdengung dan perlahan menghilang. Kinfei Yang dan rombongan menoleh untuk melihat lonceng langit. Meskipun baru berusia lebih dari seratus tahun, mereka telah meninggalkan terlalu banyak kenangan di dalam harta karun ilahi lonceng langit. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan ke sana lagi. Dia lalu menatap Li Zhongsheng dan dua orang lainnya. Matanya dipenuhi dengan keheranan saat ia mengamati dunia yang penuh dengan vitalitas dan vitalitas. Ini adalah dunia yang sepenuhnya berbeda dari harta karun ilahi lonceng surgawi. Sekarang setelah dia melihatnya dari sudut pandang ini, harta karun ilahi lonceng surgawi lebih seperti peradaban terbelakang. Weng! Tiba-tiba, seberkas indera ilahi muncul dan menyerbu menuju pulau awan langit. Pemilik indera keilahian ini adalah Longchen. Di pulau awan langit, tidak ada jejak kelinci kecil itu. Kelinci kecil ini jarang sekali meninggalkan pulau awan langit, mengapa sekarang tidak ada jejaknya? Serigala bermata putih bergumam. Longchen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tanah setan yin. Dia sedikit mengernyit dan menarik kembali akal sehatnya. Dia menatapkin Feiyang dan berkata, Saudara Qin, aku akan kembali ke sarang naga dulu. Serigala bermata putih buru-buru berkata, jangan pergi dulu, berikan kami warisan hukum pembantaian. Longchen sedikit terkejut, melihat serigala bermata putih, dia tersenyum dan berkata, kupikir kalian sudah lupa dan bersiap untuk mengambil semuanya sendiri. Terlupakan. Lumayan, anak muda, kamu cukup naif. Serigala bermata putih itu mencibir. Sungguh lelucon. Ini adalah warisan, siapa yang bisa melupakannya. Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan warisan dan menyerahkannya kepada serigala bermata putih. Inilah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Jika mereka benar-benar dapat memeras dua warisan lagi dari tangan ketiga Raja Iblis, maka kedua belah pihak akan memiliki masing-masing satu. Ki Saoyun menatap warisan di tangan serigala bermata putih dengan sedikit rasa iri di matanya. Dia menatapkin Feiyang dan berkata, kalau begitu, mari kita kembali ke Tanah Suci Kilin dulu. Naga Biru juga memandang Kin Feiyang dan berkata, kita juga akan kembali ke Tanah Pemakaman Dewa terlebih dahulu. Aku juga akan kembali ke Sarang Phoenix dulu. Putri Huofeng juga memandang serigala bermata putih dan berkata, dalam, segera informasikan kepada kami jika terjadi sesuatu. Kin Feiyang dan serigala bermata putih menganggup dan memberi instruksi. Ini terlalu aneh. Pulau awan langit begitu sunyi hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kemudian, semua orang membuka saluran teleportasi ruang waktu dan segera pergi. Segera. Hanya Kin Feiyang, si gila, serigala bermata putih, leluhur darah, Li Feng, Li Zhongsheng, dan Kaisar Singa Laut yang tersisa. Mari kita kembali dan melihatnya. Kaisar Singa Laut melirik pulau awan langit dan berkata kepada Kin Feiyang dan dua orang lainnya. Baiklah. Kin Feiyang menganggup. Saat Kaisar Singa Laut dan yang lainnya pergi, Kin Feiyang membawa leluhur darah dan yang lainnya ke alam kura-kura hitam. Seratus tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi hampir 200 juta tahun telah berlalu di alam kura-kura hitam. Meskipun alam kura-kura hitam saat ini tidak banyak berubah, namun wilayahnya jauh lebih luas daripada sebelumnya. Kin Feiyang berdiri di langit di atas tanah iblis dan melepaskan persepsinya. Tak lama kemudian, ia terkejut karena alam kura-kura hitam saat ini telah melampaui alam kuno. Dengan kata lain, itu lebih besar dari alam kuno. Ini, Li Zhongsheng dan dua orang lainnya terkejut. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, ini adalah dunia milikku, alam kura-kura hitam. Benarkah ada dunia yang independen? Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya Li Zhongsheng dan dua orang lainnya, tetapi pedang ilahi bulan perak, pedang ilahi matahari emas, kuali semua ciptaan, cermin void, kuali hijau, lonceng emas, dan pagoda kuno semuanya terbang keluar dari tubuh Kin Feiyang. Untayan indra ketuhanan menyebar ke segala arah saat mereka menatap negeri ajaib ini dengan takjub. Dentang. Kastil kuno juga muncul dan mendarat di posisi aslinya. Kin Feiyang tidak mempedulikan mereka. Dengan lambayan tangannya, Pei Hongyu dan Pei Dasen muncul di depannya. Tuan muda. Saudara-saudara itu mula-mula tertegun, lalu mereka kegirangan. Kin Feiyang bertanya, apakah ada perubahan di alam kura-kura hitam selama bertahun-tahun? Semuanya seperti biasa, tidak ada yang berubah. Kedua bersaudara itu menggelengkan kepala. Bagaimana dengan benua tengah? Kin Feiyang bertanya. Benua tengah baik-baik saja. Meskipun banyak junior telah lahir di keluarga Yun selama bertahun-tahun, beberapa dari mereka nakal dan kadang-kadang membuat masalah, tetapi mereka semua dihentikan oleh Yun Duang Hui. Kata Pei Dasen. Junior. Orang gila itu tertegun. Bagaimanapun, hampir 200 juta tahun telah berlalu di alam kura-kura hitam. Belum lagi keluarga Yun yang populasinya besar, bahkan keluarga Pei kita sudah menghasilkan puluhan generasi. Pei Dasen tersenyum. Puluhan generasi. Kalau begitu, kamu dan adikmu sudah setingkat leluhur. Orang gila itu tertegun. Bisa dibilang begitu. Kedua bersaudara itu mengangguk. Ya, ya, apa maksudmu dengan itu? Lalu, dalam puluhan generasi terakhir keluarga Pei-mu, apakah ada monster yang lahir? Orang gila itu penasaran. Ini. Di depan orang lain, aku bisa membanggakannya, tetapi di depan kalian, lebih baik tidak menyebutkannya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa mengerikannya seseorang, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kalian. Pei Dasen tersenyum. Itu benar, kata Lin Feng. Orang gila itu tertawa. Kalian akhirnya kembali. Pada saat ini, si kecil Wim turun dari langit. Apa? Jangan bilang kamu merindukan kami. Serigala bermata putih menatap si pengecut kecil. Merindukan kalian. Jangan menyanjung diri sendiri. Si pengecut kecil memutar matanya dan menatap Kinfei yang, tablet pembunuh dewa telah bangkit, menunggu kalian kembali dan mengambilnya untuk melewati kesengsaraan. Apa? Apakah sudah berhasil berevolusi? Serigala bermata putih merasa senang dan terkejut. Dalam. Si pengecut kecil menganggup dan menjelaskan, sebenarnya, ia telah berhasil berevolusi sejak lama, tetapi di harta karun ilahi lonceng langit, ia tidak dapat keluar untuk melewati kesengsaraan, jadi ia telah tertunda sampai sekarang. Bagaimana dengan Sunset Bao dan yang lainnya? Kinfei yang bertanya. Mereka masih sedikit kurang. Singkatnya, buatlah pengaturan dan bantulah melewati masa sulit. Kata si pengecut kecil. Oke. Kinfei yang menganggup. Dia tidak menyangka akan menerima kabar baik begitu dia kembali. Akan tetapi, masalah berikutnya adalah, bagaimana ia harus menyimpan tablet pembunuh dewa. Jika tablet pembunuh dewa berhasil melewati kesengsaraan dan berlari kembali ke Putri Huofeng, bukankah mereka akan membuang begitu banyak waktu dan energi asal? Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dengan hubunganku saat ini dengan Suster Feng, apa yang menjadi miliknya juga menjadi milikku. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kinfei yang dan si gila saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Benar. Di mana warisan hukum cahaya yang aku minta kau tinggalkan untukku? Kinfei yang menatap serigala bermata putih dan bertanya. Ini dia. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan sebuah kotak besi yang tersegel muncul. Ketika segel dibuka dan kotak besi dibuka, warisan hukum cahaya segera muncul. Si gila memutar bola matanya dan terkekeh, Kin tua, karena kamu telah memperoleh warisan hukum cahaya, maka bukankah warisan hukum pembantaian seharusnya menjadi milikku? Hah. Kinfei yang tercengang. Si gila mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan marah, bukankah kamu sudah mendapatkan warisan hukum petir? Lagi pula, di mana kejutan yang kau katakan akan kau berikan padaku? Kinfei yang dan si gila tersenyum satu sama lain dan mengeluarkan warisan hukum waktu yang diberikan leluhur darah kepada serigala bermata putih. Ini. Serigala bermata putih tercengang. Kinfei yang berkata, ini adalah hadiah dari leluhur. Kamu harus berterima kasih padanya dengan benar. Serigala bermata putih itu segera menatap leluhur darah dan meneteskan beberapa air mata. Ia memeluk leluhur darah dan menangis, Terima kasih, leluhur. Aku tahu kau orang baik. Mulut leluhur darah berkedut. Bukankah kau bilang kau ingin membunuhku sebelumnya? Ekspresi serigala bermata putih membeku dan dia tertawa datar, dulu di dunia kuno dan raka raja neter, itu karena aku tidak tahu identitasmu. Leluhur darah menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melihat warisan hukum waktu dan mendesah, aku tidak hanya memberimu warisan, tetapi juga tanggung jawab. Jangan mengecewakanku. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Orang yang tidak tahu terima kasih itu menepuk dadanya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia mengambil warisan hukum ruang dan waktu dan meninggalkan warisan hukum pembantaian. Tanpa menoleh, dia berkata, sebelum aku mengintegrasikan warisan itu, tidak seorang pun boleh menggangguku. Kemudian dia masuk ke istana dan mulai menyatu dengan warisan itu dalam pengasingan. Orang gila itu menatap warisan hukum pembantaian, matanya bersinar dengan cahaya hijau. Ambil ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa? Orang gila itu menatap Qin Fei yang dengan kaget. Mengapa dia begitu murah hati? 3.843 Kapan saya pernah pelit? Qin Fei yang menatap si gila dengan tidak puas dan mendengus. Bukankah aku sudah memberimu warisan hukum petir saat itu? He he. Si gila menyeringai dan meraih warisan hukum pembantaian. Tanpa menoleh ke belakang, dia berlari ke dalam istana dan mengasingkan diri. Li Feng melirik kastil kuno itu dan berkata sambil mengerutkan kening, Kakak Qin, kemurahan hatimu agak keterlaluan. Dibandingkan dengan si gila, dia secara alami lebih condong ke Qin Fei yang. Qin Fei yang menyingkirkan warisan hukum cahaya dan tersenyum. Kita semua bersaudara, tidak perlu memperebutkannya. Selain itu, aku sudah memahami makna utama hukum kehidupan dan kematian. Makna hakiki hukum hidup dan mati sudah cukup untuk menyaingi makna hakiki hukum terkuat. Adapun makna hakiki hukum biasa seperti hukum pembantaian, pasti akan menghancurkannya seperti menghancurkan rumput kering. Akan tetapi, bukan karena ia meremehkan makna hakiki hukum pembantaian. Bagaimanapun, sekalipun tidak sebaik hukum kehidupan dan kematian, tetap saja itu merupakan metode yang ampuh. Alasan mengapa dia memberikannya kepada si gila adalah karena dia sedang mempertimbangkan pertempuran masa depan dengan kerajaan ilahi. Orang gila itu telah memahami makna utama hukum petir dan hukum ruang dan waktu. Ditambah dengan makna utama hukum pembantaian, orang gila secara alami akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri saat menghadapi para ahli kerajaan ilahi. Li Feng berkata, Bagaimanapun juga, orang-orang sepertimu yang selalu memikirkan teman-temannya hampir punah di dunia ini. Leluhur darah tersenyum, bukankah itu sebabnya kamu sangat memujanya? Mendengar ini, Li Feng menggaruk kepalanya dan tersenyum. Kau tak perlu menyembahku. Kau juga bisa melakukannya. Karena saya selalu percaya bahwa hanya jika Anda memberikan hati Anda terlebih dahulu, orang lain akan menggunakan hati mereka untuk membalas Anda. Dan sekarang kau tidak lemah. Hukum ruang dan waktu dan hukum pembantaian telah mencapai makna tertinggi. Di masa depan, lakukan lebih banyak untuk umat manusia. Anggap saja itu sebagai bantuan untukku. Qin Fei yang tersenyum tipis. Saya akan. Li Feng mengangguk. Melihat sikap Li Feng, wajah Qin Fei yang menampakkan senyum tulus. Tidak peduli apa yang dilakukan Li Feng di masa lalu, selama dia bersumpah untuk melindungi umat manusia di masa depan, dia bisa mengabaikannya. Weng. Tiba-tiba, kristal gambar mulai berdering. Itu suara yang sudah lama tidak kudengar. Qin Fei yang mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan menggelengkan kepalanya sambil menatap leluhur darah dan Li Feng. Di dalam harta karun ilahi lonceng langit, suara batu transmisi suara ilahi tidak pernah terdengar. Namun, ketika dia memeriksa, dia sedikit mengernyit. Apa itu? Leluhur darah merasa curiga. Itu Putri Huo Feng. Kata Qin Fei yang. Leluhur darah sedikit terkejut. Bukankah dia baru saja kembali ke sarang Phoenix? Mengapa Anda mengirimi kami pesan? Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Sosok Putri Huo Feng segera muncul, dan dia tampak sangat cemas. Apa itu? Qin Fei yang curiga. Putri Huo Feng berkata dengan panik, sarang Phoenix ku bahkan tidak memiliki satu pun anggota klan. Apa? Qin Fei yang dan dua orang lainnya bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri Huo Feng berkata dengan suara yang dalam, tidak hanya anggota klan, tetapi bahkan urat spiritual dan urat spiritual pun tidak terlihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Qin Fei yang menjadi gelap. Tidak ada satu orang pun dari suku Feng. Ini terlalu aneh. Tidak mungkin mereka menghilang dari dunia. Dia bertanya, apakah ada jejak pertempuran? Tidak. Putri Huo Feng menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, jangan khawatir. Jika tidak ada jejak pertempuran, maka seharusnya tidak ada bahaya. Segera pergi ke daerah terlarang lainnya dan beritahu Longchen dan yang lainnya. Aku juga akan pergi ke empat benua untuk melihatnya. Oke. Putri Huo Feng menganggup dan segera menghilang. Qin Fei yang menyimpan batu transmisi suara ilahi dan menatap leluhur darah dan Li Feng. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi di alam awan langit. Kalau begitu, mari kita berpisah. Li Feng, Pergilah ke benua utara. Fei yang, Pergilah kau ke benua timur. Nenek moyang ini secara pribadi akan pergi ke benua barat. Lalu kita akan bertemu di benua selatan. Kata leluhur darah. Dalam. Qin Fei yang dan Li Feng menganggup. Tuan muda, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Fei Dasen dan saudara perempuannya buru-buru bertanya. Mereka berada di alam kura-kura hitam, jadi mereka tentu saja mengikuti Qin Fei yang ke harta karun ilahi lonceng langit, jadi mereka tidak tahu apapun tentang situasi terkini di alam awan langit. Lebih-lebih lagi. Semua orang di Phoenix Nest telah menghilang. Tidak perlu dipikirkan lagi. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Tidak perlu, bantu saja aku mengelola alam kura-kura hitam. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan hendak pergi bersama leluhur darah dan Li Feng, tetapi tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, Pedang sihir api, Keluarlah. Pecahan pedang sihir api muncul. Setelah bertahun-tahun, meskipun tidak ada tanah sumber, tubuhnya telah diperbaiki sedikit. Bocah, Keluarlah sebentar. Qin Fei yang menatap langit lagi. Desir. Berat turun dari langit. Itu adalah senjata ilahi dominator tingkat menengah. Bawa ke tanah sumber dan perbaiki tubuhnya. Qin Fei yang menunjuk pecahan pedang sihir api dan berkata, Pedang sihir api pasti akan sangat berguna di masa mendatang. Belum lagi kerajaan ilahi yang misterius, hanya di Longchen, mungkin hanya pedang sihir api yang bisa bersaing dengan pedang dewa surgawi. Dan kita. Pedang dewa matahari emas meraung penuh semangat. Berat menatap pedang sihir api, lalu menatap pedang dewa matahari emas dan senjata dewa dominator lainnya. Dia benar-benar memperoleh begitu banyak senjata dewa dominator. Tampaknya anak ini mendapatkan banyak hal dari perjalanan ke harta karun ilahi lonceng langit ini. Tapi segera setelahnya, si pengecut kecil mengerutkan kening. Jika begitu banyak senjata ilahi dominator pergi ke tanah sumber untuk dibudidayakan, bagaimana alam kura-kura hitam akan tumbuh di masa depan. Pertumbuhan alam kura-kura hitam juga membutuhkan sumber energi dalam jumlah besar. Terlebih lagi, sudah ada banyak senjata dewa yang menentang surga di tanah sumber yang tengah bertransformasi. Jaga pedang sihir api terlebih dahulu. Kinfe yang melirik pedang ilahi matahari emas dan senjata ilahi dominator lainnya, lalu menatap berat dan berkata, Mengapa? Kami mengikutimu melewati hidup dan mati di harta karun ilahi lonceng langit. Dan apa manfaatnya bagi Anda? Pedang dewa matahari emas tidak merasa puas. Mengapa? Tentu saja karena penguasa ini lebih kuat darimu. Pedang ajaib api tersenyum bangga. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Anak ini sebenarnya memiliki dunia yang mandiri. Kinfe yang mengusap dahinya dan menghiburnya, jangan cemas. Saat waktunya bagi kalian semua untuk memasuki tanah asal, bocah kecil ini akan membiarkan kalian semua masuk. Selain itu, kalian semua harus bersikap baik karena memasuki tanah asal bukan urusanku, melainkan urusan bocah kecil ini. Anak nakal. Pedang ilahi matahari emas dan senjata ilahi dominator lainnya menatap berat yang berdiri di langit. Aku serahkan padamu. Kinfe yang langsung menyingkirkan kekacauan ini dan berkata kepada si bocah. Kemudian, dia membawa leluhur darah dan li feng dan turun ke langit di atas pulau awan langit. Karena jika mereka berhadapan dengan senjata ilahi dominator ini, pasti tidak akan ada habisnya. Leluhur darah melirik ke sekeliling dan melihat ke suatu tempat di pegunungan pulau awan langit, lalu berkata, kalian tunggu saja di sini, leluhur ini akan pergi ke gua kelinci kecil untuk melihatnya. Dalam. Kinfe yang dan li feng mengangguk. Leluhur darah segera melesat melintasi langit dan menghilang di pulau awan langit di bawah. Kinfe yang melirik ke arah laut di sekitarnya dan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang sedang kamu lihat? Li feng curiga. Kinfe yang terdiam. Tapi tiba-tiba, matanya bergetar. Ya, terlalu sepi. Kecuali suara ombak dan angin, tidak ada suara lain. Bukankah ini aneh? Orang harus tahu bahwa ini adalah laut awan langit dan di sana ada banyak sekali binatang laut. Biasanya di daerah ini, awan binatang laut selalu terdengar setiap saat, tapi kini tak terdengar lagi pergerakannya. Pada saat ini, dia melepaskan indera keilahiannya dan membanjiri wilayah laut di sekitarnya. Segera. Matanya sedikit cekung. Ada apa? Li feng terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan tidak ada satupun binatang laut. Kinfe yang bergumam, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa? Mendengar ini, Li feng segera melepaskan indera ketuhanannya untuk mencari binatang laut di sekitarnya. Dalam jangkauan indera keilahiannya, dia benar-benar tidak menemukan satupun binatang laut. Sarang burung phoenix itu kosong. Hewan-hewan laut di laut awan langit pun ikut lenyap. Mengapa demikian? Kemana mereka semua pergi? Suara mendesing. Pada saat ini, leluhur darah terbang dengan wajah muram. Apakah ada? Kinfe yang buru-buru bertanya. Karena putri Duyung dan yang lainnya kini berada di gua kediaman kelinci kecil. Tidak. Bahkan tempat tinggal gua itu pun telah hilang, yang tersisa hanyalah gua yang kosong. Leluhur darah berkata dengan suara yang dalam. Wajah Kinfe yang berubah. Li feng berkata, kami juga menemukan masalah, binatang laut di laut awan langit juga hilang. Mustahil. Leluhur darah terkejut dan buru-buru melepaskan indera ketuhanannya. Ketika dia melihat lautan kosong dengan matanya sendiri, ekspresinya langsung menjadi kusam. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa sosok mendarat di kehampaan di depan mereka. Kinfe yang dan yang lainnya menoleh, ternyata itu adalah kaisar singa laut dan sekelompok kaisar binatang buas. Pada saat ini, wajah para kaisar binatang dipenuhi kecemasan. Leluhur darah mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak menemukan binatang laut. Kau juga menemukannya. Kata kaisar singa laut. Iya. Kinfe yang dan yang lainnya mengangguk. Salah satu kaisar binatang berkata dengan suara yang dalam, kami telah mencari di seluruh laut awan langit, belum lagi binatang laut, bahkan tidak ada satu bayangan pun, bahkan tidak ada satu pun urat roh dan urat kristal. Bukan hanya laut awan langit, sarang burung phoenix yang diberikan putri Huofeng tadi juga kosong. Kata leluhur darah. Sarang burung phoenix juga kosong. Kaisar singa laut dan yang lainnya saling menatap dengan wajah penuh keheranan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan panik, mari kita pergi ke beberapa benua terlebih dahulu. Setelah Kinfe yang berkata, dia meminta Li Feng untuk membuka beberapa lorong ruang waktu. Kami akan pergi juga. Kata kaisar singa laut. Oke. Kinfe yang mengangguk dan melangkah ke lorong ruang waktu menuju benua timur. Kaisar singa laut dan kaisar binatang lainnya mengikuti Kinfe yang. Sebuah gunung megah terletak di suatu tempat di benua timur. Gunung-gunung tersebut bertumpuk satu di atas yang lain, dan olah-olah megah dapat terlihat di mana-mana di puncaknya. Ini adalah tanah suci benua timur, Istana Iblis. Istana Iblis yang awalnya memiliki banyak pengikut dan riu dengan kebisingan, kini menjadi sunyi senyap. Ketika Kinfe yang dan yang lainnya tiba di atas Istana Iblis, hati mereka hancur saat melihat pemandangan ini. Karena mereka tidak dapat merasakan aura seorang pun di Istana Iblis. Kaisar binatang buas lainnya melepaskan indera keilahiannya dan menyelimuti seluruh Istana Iblis. Dia berkata dengan suara yang dalam, sama seperti situasi kita. Tidak hanya tidak ada orang, tetapi bahkan urat nadi, urat kristal, dan ramuan obat pun hilang. Kaisar binatang buas ini adalah pria berotot. Tingginya delapan kaki dan tampak sangat garang. Saat ini, matanya dipenuhi dengan permusuhan. Banteng tua, jangan khawatir. Setidaknya untuk saat ini, kita belum melihat jejak pertempuran. Kaisar singa laut menghiburnya. Kinfe yang menatap keduanya sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat Istana Iblis. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia sebenarnya panik di dalam hatinya. 3.844 Sarang Phoenix, Laut Awan Surgawi, dan Istana Iblis semuanya kosong. Apa artinya ini? Itu berarti hal serupa mungkin terjadi di tempat lain. Seseorang harus tahu. Hanya binatang laut di lautan Awan Surgawi tidak dapat diperkirakan dengan angka, apalagi makhluk hidup di keempat benua. Begitu banyak makhluk hidup yang menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Hal aneh seperti itu membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Para senior, silakan pergi ke empat kota itu lagi. Kinfe yang memandang Raja Singa Laut dan berkata, Oke. Keduanya mengangguk. Mereka jelas bisa merasakan bahwa Kinfe yang sedang memendam amarah yang sangat besar di dalam hatinya. Setelah kepergian Kaisar Singa Laut dan Kaisar Singa Laut, Batu Dewa Transmisi Suara Kinfe yang bergema sekali lagi. Ketika dia mengeluarkan batu itu, beberapa sosok muncul. Mereka adalah Tan Wu, Fire Kilin, Hell God Hound, Ki Saoyun, dan lelaki tua berjanggut putih. Saudara Kin, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketika Tan Wu melihat Kinfe yang, dia langsung berbicara. Hati Kinfe yang hancur, dan dia bertanya, Apakah semua orang di Tanah Suci Kilin telah menghilang? Bagaimana kamu tahu? Kali ini, giliran Tan Wu dan yang lainnya yang terkejut. Orang-orang di Sarang Phoenix, binatang laut di Laut Awan Surgawi, dan orang-orang di Istana Iblis. Mereka semua telah menghilang. Sekarang akulah Istana Iblis. Kinfe yang memutar batu transmisi suara dan menghadap Istana Iblis di bawah. Menatap Istana Iblis yang kosong dan sunyi, raut wajah kelima orang itu tampak muram. Apa yang sedang terjadi? Kemana semua orang pergi? Begitu banyak makhluk hidup yang tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Kinfe yang berkata, Saya khawatir hanya lonceng langit yang tahu tentang ini. Sayangnya, ia sudah pergi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Api Kilin bertanya. Kinfe yang berkata, Kalian pergi saja langsung ke Benua Selatan. Kita akan bertemu di sana nanti. Oke. Tan Wu dan yang lainnya mengangguk, lalu sosok itu dengan cepat menghilang. Tampaknya sarang naga, tanah para dewa terkubur, benua barat, benua utara, dan benua selatan juga seharusnya kosong. Namun, Kinfe yang tidak percaya bahwa semua makhluk hidup di benua itu akan lenyap tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Dia melepaskan indera ketuhanannya dan menyelimuti Istana Iblis, dengan hati-hati memeriksa setiap sudut. Dia tidak tahu tentang yang lainnya, namun dia mengenal Penatua Huo dengan sangat baik. Jika benar-benar terjadi keadaan darurat, Penatua Huo pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk untuknya. Namun, akhirnya, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Setelah mencari di seluruh Istana Iblis, dia tidak menemukan sesuatu pun seperti surat. Suara mendesing. Raja Singalaut dan Raja Singalaut kembali dengan ekspresi muram. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, tidak seorang pun, bahkan seekor binatang pun tidak. Berengsek. Apa yang sebenarnya terjadi? Kinfe yang mengepalkan tangannya dan menahan amarah di hatinya. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan meledak. Raja Singalaut dan Raja Singalaut saling berpandang dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Benua Selatan. Leluhur darah, Li Feng, dan kaisar binatang lainnya memasuki benua selatan satu demi satu. Akhirnya, semua orang berkumpul di langit di atas kuil. Ekspresi semua orang sangat berat. Ketika Kinfe yang membawa Raja Singalaut dan Raja Singalaut ke langit di atas kuil, leluhur darah dan yang lainnya segera naik untuk menyambut mereka. Melihat ekspresi masing-masing, tak usah dikatakan lagi, mereka sudah tahu bahwa semua makhluk hidup di keempat benua telah menghilang. Tan Wu dan yang lainnya juga datang satu demi satu. Pada akhirnya, Long Chen juga menghubungi Kinfe yang dan yang lainnya dan datang ke langit di atas kuil. Benar saja, sesuai dengan yang diharapkan. Orang-orang di sarang naga pun tampaknya telah menghilang dari muka bumi. Para naga dan putri mereka juga menghilang bersama para naga. Setelah sekian lama bersama Long Chen, ini adalah pertama kali Kinfe yang melihat Long Chen dalam kondisi seperti itu. Seluruh dirinya berada dalam keadaan kebingungan total. Itu bisa dilihat. Dia sangat khawatir terhadap Long Jun dan putrinya. Tetapi kalau dipikir-pikir, keluarga Long Chen di dunia ini, selain naga S, hanyalah Long Jun dan putrinya. Sekarang ibu dan anak itu telah hilang dan tidak ada petunjuk sama sekali, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas. Tan Wu tiba-tiba menatap Long Chen dan bertanya, bisakah kamu menemukan ayahmu dan memintanya untuk membantu menemukan mereka? Saya tidak bisa menghubunginya sama sekali. Long Chen menggelengkan kepalanya. Semua orang saling memandang, dan ada sedikit simpati di wajah mereka. Sebagai seorang anak, ia sebenarnya tidak dapat menghubungi ayah kandungnya. Ini adalah semacam kesedihan meskipun ia mengatakannya dengan lantang. Leluhur darah melihat kepanikan dan kegelisahan semua orang, lalu berkata dengan suara yang dalam, aku tahu kalian semua sangat cemas sekarang, dan leluhur ini sebenarnya juga sama, tetapi saat ini, kita tidak boleh panik, kita harus tetap tenang. Qin Fei Yang dan Long Chen memandang leluhur darah. Terutama kalian berdua. Anda harus selalu bersikap tenang dan memberikan nasihat kepada semua orang. Leluhur darah memandang Qin Fei Yang dan berkata, keduanya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan kegelisahan di hati mereka, lalu menundukkan kepala untuk merenung. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menunduk melihat ke kuil dan mengerutkan kening. Bahkan urat nadi, urat kristal, dan ramuan obat tidak tersisa. Ini sepertinya agak seperti transfer. Sebuah pemindahan. Semua orang tercengang. Itu benar. Mereka seharusnya sudah pindah lebih awal. Seharusnya begitu. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka tidak akan bisa membersihkannya dengan begitu bersih. Long Chen menganggup dan menatap ke langit, matanya berkedip-kedip. Apakah karena kerajaan ilahi? Karena hanya kedatangan kerajaan ilahi yang akan membawa krisis besar ke alam awan langit. Senjata ilahi berdaulat dari alam awan langit dibawa ke harta karun ilahi lonceng langit oleh kami, jadi menghadapi para ahli dari kerajaan ilahi, Kaisar Bulu, Raja Naga, Fenghou, Master Kilin, dan Kelinci Kecil, kami tidak memiliki kepercayaan diri. Oleh karena itu, dalam menghadapi kedatangan kerajaan ilahi, mereka bergerak dengan tegas. Tetapi di mana mereka bisa bersembunyi di daerah terlarang alam awan langit, empat benua, dan samudera awan langit. Sepertinya tidak ada. Mungkinkah? Tiba-tiba, Qin Fei yang menoleh dan melihat ke arah lautan awan langit. Iya. Neraka Raja Neter. Longchen mengatakan kata demi kata. Neraka Raja Neter. Mata Kaisar Singa Laut dan yang lainnya tiba-tiba bergetar. Iya. Jika mereka ingin menghindari pusat kekuatan kerajaan ilahi, mereka hanya bisa mundur ke neraka Raja Neter. Longchen mengangguk. Mustahil. Jika mereka benar-benar mundur ke neraka Raja Neter, maka para ahli kerajaan ilahi juga dapat membunuh dan pergi ke neraka Raja Neter. Dengan cara ini, bukan saja mereka tidak akan bisa melarikan diri, bahkan makhluk-makhluk di neraka Raja Neter pun akan terkena dampaknya. Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin, aku tidak berani mengatakannya, tetapi berdasarkan pemahamanku tentang Kaisar Bulu, dia pasti tidak akan mengambil risiko ini. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Longchen berkata dengan suara yang dalam, tapi sekarang, satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju adalah neraka Raja Neter. Jika mereka benar-benar pergi ke neraka Raja Neter, maka aku khawatir dunia pertama, kedua, dan bahkan dunia kuno dan Kin Besar akan berada dalam bahaya. Tan Wu menatap Kin Feiyang dan berkata dengan suara yang dalam. Mata Kin Feiyang bergetar. Itu benar. Kin Besar dan pintu masuk ke dunia kuno keduanya berada di reruntuhan ilahi. Terlebih lagi, dia masih ingat bahwa leluhur darah pernah berkata bahwa Raja Iblis Darah telah tewas dalam pertempuran karena dia pergi untuk mencegat para petarung kuat dari kerajaan ilahi yang menuju neraka Raja Neter. Jika para pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi benar-benar datang, maka mereka pasti sekarang berada di neraka Raja Neter. Jika memang begitu kenyataannya, maka seperti yang dikatakan Tan Wu, dunia pertama, dunia kedua, dunia kuno, dan bahkan dunia Kin Besar benar-benar dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Kin Feiyang segera menatap Li Feng dan berteriak, cepat dan kembali ke pulau awan langit. Tak perlu dikatakan lagi, Kin Besar adalah rumahnya, akarnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Kin Besar, bahkan sehelai rumput atau sebatang pohon pun. Dunia kuno dapat dianggap sebagai rumah keduanya. Dia memiliki banyak teman lama. Misalnya, Yezong, Sangguan Kiyu, Kaisar Binatang, Huo Yi, dan sebagainya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia akan menderita selama sisa hidupnya. Berdengung. Namun, tepat saat Li Feng membuka terowongan ruang waktu, batu transmisi suara ilahi Kin Feiyang berbunyi lagi. Kin Feiyang hendak melangkah ke dalam terowongan ruang waktu ketika dia mendengar suara batu transmisi suara ilahi. Dia sedikit mengernyit dan segera mengeluarkannya. Dua sosok muncul. Itu Putri Huo Feng dan Daifuku lagi. Ada apa? Kin Feiyang bertanya. Putri Huo Feng berkata, cepatlah dan datanglah ke pintu masuk tanah para dewa yang terkubur. Mengapa kita pergi ke pintu masuk negeri para dewa yang terkubur? Kin Feiyang bingung. Long Chen dan yang lainnya juga memandang Putri Huo Feng dan Daifuku dengan bingung. Saya baru saja tiba di sini, tetapi begitu tiba, saya merasakan pertempuran yang sengit. Saya pikir Yun Xiang dan yang lainnya sedang bertarung dengan seseorang. Putri Huo Feng berkata dengan suara yang dalam. Berkelahi. Mata Kin Feiyang dan yang lainnya bergetar. Ayo cepat. Putri Huo Feng mendesak dan mematikan batu transmisi suara ilahi. Dia menatap ke area inti tanah para dewa yang terkubur, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Di atas kuil. Li Feng memandang Kin Feiyang dan bertanya, Kin Dage, apa sekarang? Ribuan pikiran melintas di benak Kin Feiyang dalam sekejap. Ia menatap Long Chen dan berkata, aku akan pergi ke tanah para dewa yang terkubur untuk melihatnya. Kau bawa semua orang ke neraka. Aku serahkan semuanya padamu. Jangan khawatir. Long Chen mengangguk. Inilah kali pertama mereka bekerja sama dalam arti sebenarnya. Adapun kerja sama dalam harta karun ilahi lonceng langit, itu murni untuk bersenang-senang. Namun, meskipun ini merupakan kerja sama pertama mereka yang sesungguhnya, ada rasa saling percaya tanpa syarat di antara mereka. Mereka sangat stabil dan dapat diandalkan. Li Feng berkata, Kin Dage, aku akan pergi bersamamu. Aku mengendalikan hukum ruang dan waktu, jadi lebih nyaman. Leluhur ini juga akan pergi ke tanah para dewa yang terkubur. Mata leluhur darah dipenuhi darah. Jika Yun Ziyang dan yang lainnya benar-benar bertarung dengan seseorang, maka orang ini kemungkinan besar adalah ahli dari kerajaan ilahi. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang kerajaan ilahi. Baiklah. Kin Fe Yang mengangguk. Li Feng segera membuka terowongan ruang waktu lainnya. Apapun yang Anda hadapi, jangan bersikap impulsif. Kaisar Singa Laut memperingatkan. Aku tahu. Kin Fe Yang mengangguk dan berbalik untuk memimpin Li Feng dan leluhur darah ke terowongan ruang waktu. Ayo pergi juga. Kali ini, saya sungguh berharap semua orang dapat mengesampingkan dendam masa lalu dan menghadapi bencana ini bersama-sama. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia juga melangkah ke terowongan ruang waktu. Kaisar Singa Laut dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti. Pintu masuk ke tanah para dewa yang terkubur. Meski kurang dari lima nafas telah berlalu, Putri Huo Feng dan Daifuku sudah tidak sabar. Desir. Akhirnya, Kin Fe Yang dan dua lainnya tiba. Di mana yang lainnya? Keduanya langsung berlari di depan ketiganya. Mereka pergi ke neraka. Kin Fe Yang mengangkat kepalanya dan menatap tanah para dewa yang terkubur. Gemuruh. Tentu saja. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang menakutkan. Tetapi karena terlalu jauh, dia tidak dapat menentukan dengan jelas siapa yang sedang bertarung. Persetan. Putri Huo Feng dan dua orang lainnya sedikit tertegun dan berkata dengan heran, mengapa mereka pergi ke neraka. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Kin Fe Yang dan yang lainnya, keduanya telah lama mengetahui tentang keberadaan neraka. Untuk mengonfirmasi beberapa dugaan kami. Jangan khawatir tentang mereka. Ayo cepat masuk ke area inti. Mata Kin Fe Yang berkedip. Sekarang, apakah Putri Kerajaan Ilahi masih di sini? 3.845 Saat itu, Raja Naga, Feng Hou, penguasa Kirin, dan semua senjata dewa penguasa dari tiga ras bergabung untuk menyegel Putri Kerajaan Ilahi. Seseorang harus tahu. Suku Naga, suku Feng, dan klan Kirin memiliki total 30 senjata dewa dominator. Dengan kata lain. Untuk mematahkan segel ini, seseorang harus lebih kuat dari Raja Naga dan dua lainnya serta 30 senjata dewa dominator. Dan tentu saja. Kaisar Bulu tidak memiliki kemampuan ini. Adapun Raja Naga, Feng Hou, dan penguasa Kirin, meskipun mereka telah berpartisipasi dalam penyegelan Putri Kerajaan Ilahi, tanpa 30 senjata ilahi dominator, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel tersebut. Jadi jika tidak ada kecelakaan, Putri Kerajaan Ilahi mungkin masih disegel di area inti. Alasan dia berkata demikian adalah karena jika Kerajaan Ilahi benar-benar datang dan melihat Putri Kerajaan Ilahi disegel di sini, mereka harus membantunya menghancurkan segelnya. Faktanya, kali ini, Qin Fei yang berencana untuk membuka segel ketika dia kembali dari harta karun ilahi lonceng langit dan membiarkan Putri Kerajaan Ilahi mendapatkan kembali kebebasannya. Bagaimanapun, Putri Kerajaan Ilahi adalah leluhurnya. Tetapi dia tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi kali ini. Namun janganlah mengira bahwa Sang Putri Kerajaan Ilahi akan aman ketika ia kembali ke Kerajaan Ilahi. Seseorang harus tahu. Pernikahan Putri Kerajaan Ilahi dengan Kaisar Manusia sama saja dengan pengkhianatan terhadap Kerajaan Ilahi. Ia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan menoleransi pengkhianat. Jadi, Qin Fei yang masih berharap agar Putri Kerajaan Ilahi masih tersegel di area inti karena hanya jika dia pergi menyelamatkannya, Putri Kerajaan Ilahi akan benar-benar terbebas dari bahaya. Melihat Qin Fei yang terbang ke tanah para dewa yang terkubur, leluhur darah tercengang. Dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya dan bertanya, Kau akan terbang begitu saja. Tanah para dewa yang terkubur begitu besar. Jika dia ingin bergegas ke area inti seperti ini, bukankah dia harus menunggu lama? Jika tidak, Qin Fei yang curiga. Tanah para dewa yang terkubur memiliki aturan dan batasan, jadi dia tidak bisa berteleportasi. Dia hanya bisa terbang. Sepertinya kamu agak terlalu cemas. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya bahwa setelah menguasai kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi, kita bisa mengabaikan peraturan di sini. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang sedikit terkejut, dia menepuk kepalanya dan menatap Li Feng. Li Feng mengerti dan membuka saluran teleportasi. Mereka berlima langsung berlari memasuki lorong. Wilayah tengah. Di suatu tempat, dua sosok terlibat dalam pertempuran berdarah. Salah satunya adalah Yun Ziang. Kekuatan Yun Ziang saat ini juga cukup mengesankan. Dia tidak hanya menguasai makna utama hukum kematian, tetapi dia juga memiliki senjata ilahi berdaulat miliknya sendiri, Cermin Yin Yang. Lawannya adalah seorang pria tua berambut merah. Meskipun orang ini tampak tua, auranya sangat kuat. Di sekelilingnya, hukum kehancuran yang mengerikan melanda ke segala arah. Tidak jauh. Asura bertopeng, naga biru, lelaki tua berjubah kuning, lelaki berjubah hitam, dan yang lainnya semuanya penuh luka dan darah. Wajah mereka dipenuhi dengan kelemahan. Jelas sekali. Mereka terluka parah. Seluruh wilayah tengah telah hancur. Untungnya, tidak ada satupun makhluk hidup di negeri para dewa terkubur. Kalau tidak, tempat itu pasti akan penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Suara mendesing. Di tepi wilayah inti. Saat lorong ruang waktu muncul, lima sosok keluar satu demi satu. Itu adalah Qin Viang dan yang lainnya. Begitu Qin Viang keluar, dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat area inti, dia terkejut. Seluruh wilayah inti diselimuti aura penghancur. Semua jenis kekuatan hukum melonjak, membentuk petir dan badai mengerikan yang menyapu ke segala arah. Ini adalah wilayah inti. Sang leluhur darah mendesah. Wilayah inti. Qin Viang bergumam. Meskipun dia pernah ke tanah para dewa yang terkubur, ini adalah pertama kalinya dia melihat wilayah inti dengan matanya sendiri. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Leluhur darah mengamati wilayah inti dan tidak dapat menahan nafas lega. Ia tersenyum dan berkata, kekuatan hukum masih ada, yang berarti segelnya masih ada. Kekuatan hukum adalah segelnya. Qin Viang terkejut. Iya. Sang leluhur darah mengangguk. Qin Viang mengepalkan tangannya. Bahkan saat ini, di hadapan petir dan badai yang dibentuk oleh kekuatan hukum, dia tak dapat menahan perasaan krisis yang fatal. Dan putri kerajaan ilahi disegel di sini. Berapa banyak penderitaan dan rasa sakit yang harus ia tanggung. Raja Naga. Feng Hou. Guru Kilin. Cepat atau lambat, dia akan melunasi hutangnya padamu. Pada saat yang sama. Rasa keintiman bahwa darah lebih kental daripada air muncul secara spontan. Ini adalah pemanggilan kekuatan garis keturunan. Anakku, kau di sini. Tiba-tiba, suara lembut dan baik terdengar di wilayah inti. Leluhur. Mata Qin Viang bergetar. Kakaipar. Tubuh leluhur darah bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Bos, kamu juga kembali. Suara itu terdengar lagi, dengan sedikit nada gembira. Bos. Li Feng menatap leluhur darah dengan kaget. Aku lebih tua dari kaisar manusia dan kaisar bulu, jadi mereka semua memanggilku bos atau kakak. Leluhur darah menjelaskan, suaranya sedikit tercekat. Melihat ke daerah inti, dia berkata, kakak Ipar, jangan khawatir, kami akan membantumu membuka segel nanti. Kamu tidak tahu, tetapi keturunanmu dan kakak kedua ini benar-benar luar biasa. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk membantumu membuka segel. Yang disebut saudara kedua tentu saja adalah kaisar manusia. Saya tahu dia luar biasa. Karena aku selalu memperhatikannya. Putri Kerajaan Ilahi tersenyum lega. Memperhatikan aku. Qin Viang berbisik. Iya. Dahulu kala, kelinci kecil itu telah memberitahuku bahwa keturunan kita telah datang ke alam awan langit. Oleh karena itu, saat itu aku meminta siang untuk pergi ke benua timur untuk mencarimu, memahamimu, dan menjagamu. Putri Kerajaan Ilahi menjelaskan. Begitulah kenyataannya. Qin Viang tiba-tiba mengerti. Sejujurnya, ketika aku mengetahui dari kelinci kecil itu bahwa kekuatan garis keturunanmu telah bangkit, aku sangat senang, tetapi pada saat yang sama, aku juga sangat khawatir. Sang Putri Kerajaan Ilahi mendesah. Walaupun dia berbicara, dia tetap tidak dapat melihatnya. Khawatir. Qin Viang curiga. Ya. Meskipun darah naga umu emas akan memberimu bakat luar biasa, namun di saat yang sama, darah itu juga akan membawamu pada masalah yang tak ada habisnya. Penguasa Kerajaan Ilahi, yang merupakan ayahku, tidak mengizinkan manusia memiliki darah naga umu emas, karena menurutnya, itu merupakan penghinaan terhadap plan naga ilahi umu emas. Oleh karena itu, aku sangat berharap agar kamu tidak membangkitkan darah naga umu emas dan tidak datang ke alam awan langit, sehingga kamu tidak akan terlibat dengan kami. Sang Putri Kerajaan Ilahi Mendesah Manusia yang memiliki darah naga umu emas merupakan penghinaan bagi klan naga ilahi umu emas. Kata-kata macam apa ini yang tidak masuk akal? Qin Viang mendengus dingin. Tapi itulah kebenarannya. Sang Putri Kerajaan Ilahi Mendesah. Tunggu. Kamu baru saja mengatakan klan naga ilahi umu emas. Mungkinkah ada banyak dari mereka di kerajaan ilahi? Li Feng terkejut. Ia. Naga ilahi umu emas adalah penguasa kerajaan ilahi. Dan kekuatan kerajaan ilahi jauh melampaui imajinasimu. Para ahli yang datang dari kerajaan ilahi terakhir kali hanyalah puncak dari gunung es. Kata Putri Kerajaan Ilahi. Hati Qin Viang dan yang lainnya hancur ketika mendengar ini. Jangan bicarakan ini dulu. Segel itu tidak penting. Pergi dan selamatkan si yang dan yang lainnya dulu. Mereka dalam bahaya besar sekarang. Nada bicara Putri Kerajaan Ilahi penuh dengan kekhawatiran. Oke. Qin Viang menganggup dan berbalik untuk melihat wilayah tengah, di mana mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi pertempuran. Namun saat Qin Viang hendak menerjang ke medan perang, seruan Daifuku terdengar, lihat, apa itu. Qin Viang dan yang lainnya buru-buru menatap Daifuku dan melihat bahwa Daifuku sedang menatap langit di atas wilayah tengah, matanya penuh dengan keterkejutan. Qin Viang dan yang lainnya juga buru-buru mendonga dan melihat bahwa di puncak langit, ada sebuah gerbang yang tingginya seribu kaki. Gerbang ini tampaknya terbuat dari besi ilahi ungu emas dan memancarkan cahaya ilahi ungu emas yang menyilaukan. Ada juga naga suci berwarna ungu emas yang terukir di pintu, memancarkan aura naga yang mengerikan. Meskipun gerbangnya terbuka, di dalamnya gelap gulita, sehingga tidak bisa melihat apapun. Itulah gerbang kerajaan ilahi. Pupil mata leluhur darah mengecil. Gerbang kerajaan ilahi. Qin Viang dan yang lainnya gemetar. Apakah kerajaan ilahi berada di balik gerbang ini? Aneh. Terakhir kali, gerbang kerajaan ilahi muncul di atas pulau awan langit. Mengapa kali ini berada di atas wilayah tengah tanah para dewa yang terkubur? Sang leluhur darah mengerutkan kening. Itu karena aku. Suara putri kerajaan ilahi terdengar lagi. Anda. Qin Viang melihat ke wilayah tengah. Iya. Gerbang kerajaan ilahi dapat merasakan kekuatan garis keturunanku. Setelah menggunakan bimbingan kekuatan garis keturunanku, ia langsung datang ke sini. Kata putri kerajaan ilahi. Lalu kapan gerbang kerajaan ilahi muncul? Qin Viang bertanya. Tujuh tahun yang lalu. Kata putri kerajaan ilahi. Sesuai dengan yang diharapkan. Qin Viang dan yang lainnya saling memandang. Pada saat inilah Lonceng Langit memberitahu mereka agar meninggalkan perbendaharaan ilahi Lonceng Langit. Tampaknya seperti dugaan mereka. Kaisar Burudan yang lainnya memohon kepada Lonceng Langit agar membiarkan mereka meninggalkan perbendaharaan ilahi Lonceng Langit terlebih dahulu. Saya tahu kamu punya banyak pertanyaan di hatimu. Tapi sekarang, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Cepat pergi dan bantu Ziyang dan yang lainnya. Putri kerajaan ilahi mendesak. Oke. Kami akan segera berangkat. Qin Viang mengangguk. Dia memiliki banyak pertanyaan dalam hatinya. Misalnya, di mana Kaisar Bulu dan yang lainnya. Berapa banyak orang dari kerajaan ilahi yang datang? Apakah Tuhan kerajaan ilahi datang secara pribadi? Namun, melihat putri kerajaan ilahi begitu cemas, Yun Ziyang dan yang lainnya pasti menghadapi lawan yang luar biasa. Karena itu. Tidak peduli berapa banyak pertanyaan yang mereka miliki, mereka harus menyelesaikan masalah di hadapan mereka terlebih dahulu. Suara mendesing. Mereka berlima berbalik dan bergegas menuju medan perang dengan kecepatan kilat. Medan perang tidak jauh dari sana. Dalam waktu kurang dari satu menit, mereka melihat Azure Dragon dan yang lainnya. Fei Yang, mengapa kamu di sini? Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya bergegas mendekat, Azure Dragon dan yang lainnya sedikit terkejut. Mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa hal sebesar itu telah terjadi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bukankah masih ada Zi Yang? Dia harus bisa menyelesaikannya. Lagipula, kau pasti sedang menyelidiki di luar. Karena itu, kami tidak ingin merepotkanmu. Azure Dragon tersenyum meminta maaf. Kami telah bertemu dengan para ahli dari kerajaan ilahi. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa kami menimbulkan masalah? Kali ini, Qin Fei Yang benar-benar sedikit marah. Sebelum pergi, dia mengatakan akan segera memberitahu semua orang jika terjadi sesuatu. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak punya kabar. Kalau bukan karena Putri Huofeng dan Daifuku yang datang ke tanah para dewa terkubur dan menemukannya tepat waktu serta memberitahu mereka, mereka pasti sudah memasuki neraka Raja Neter. Ketika mereka memasuki neraka Raja Neter, bahkan jika Yun Zi Yang meninggal di sini, tak seorang pun akan tahu. 3.846 Dan dia bahkan mengatakan bahwa Yun Zi Yang mampu mengatasinya. Bukankah dia terlalu percaya diri? Meskipun kekuatan Yun Zi Yang saat ini memang sangat kuat, harus diketahui bahwa jika bahkan Putri Kerajaan Ilahi pun begitu khawatir, lalu bagaimana mungkin pembangkit tenaga Kerajaan Ilahi yang melawan Yun Zi Yang adalah orang biasa. Melihat wajah marah Qin Fei Yang, ekspresi minta maaf di wajah Azure Dragon menjadi lebih intens. Dia tidak bisa menyalahkan Qin Fei Yang karena tidak menghormati mereka. Qin Fei Yang sangat marah karena dia khawatir akan keselamatan mereka. Kemudian, Qin Fei Yang menatap medan perang di langit. Pertarungannya amat sengit. Baik Yun Zi Yang maupun lelaki tua berambut merah telah mengaktifkan makna mendalam mereka yang paling dalam dan saling bertarung dengan hebat. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua benar-benar berimbang. Apa yang sedang terjadi? Jika lelaki tua berambut merah itu hanya sekuat ini, mengapa Putri Kerajaan Suci begitu khawatir? Qin Fei Yang mengerutkan kening, menoleh ke leluhur darah, dan bertanya, Leluhur, apakah kamu mengenalnya? Tidak, aku tidak. Saat Kerajaan Ilahi turun terakhir kali, dia tidak muncul. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Tidak muncul. Qin Fei Yang bergumam, menoleh ke arah naga biru, dan bertanya, Senior, saat Anda kembali ke tanah para dewa terkubur, di mana Anda bertemu orang ini? Di tepi area inti. Saat itu, dia sedang berbicara dengan Putri Kerajaan Ilahi. Kata sang naga biru. Bicara tentang apa? Qin Fei Yang curiga. Situasinya saat itu seperti ini. Ketika kami kembali ke tanah para dewa yang terkubur, kami menemukan bahwa seluruh tanah para dewa yang terkubur tidak memiliki kehidupan. Sang naga azure tenggelam dalam ingatannya sambil memperhatikan medan perang. Apa yang sedang terjadi? Negeri para dewa terkubur kita terlalu sepi. Di area tengah. Yun Xi Yang dan Asura bertopeng menatap ke bawah ke arah gunung dan sungai di bawah, wajah mereka penuh dengan keheranan. Memang sedikit berbeda dari sebelumnya. Sang naga azure dan yang lainnya mengangguk, wajah mereka penuh kecurigaan. Tuan Kaisar Bulu. Yun Xi Yang berteriak. Namun, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Kaisar Bulu tidak ada di sini. Mungkinkah kerajaan ilahi benar-benar telah turun dan Kaisar Bulu telah mengalami kemalangan? Alis azure dragon berkerut erat. Tiba-tiba, dia gemetar dan berteriak, cepat dan lihat sekeliling. Baiklah. Sekelompok orang itu tersebar ke segala arah. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Di seluruh negeri para dewa terkubur, tidak ada satupun serangga terbang. Yun Xi Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menatap Asura bertopeng dan berkata dengan suara yang dalam, cepat pergi ke area inti dan lihat apakah guru masih di sana. Menguasai. Mata Asura bertopeng bergetar. Mereka berdua segera bergegas menuju area inti. Azure dragon dan yang lainnya saling berpandangan dan bergegas menyusul. Mereka sangat gugup. Yun Xi Yang menatap area inti dan bergumam, Guru, harap baik-baik saja. Segera. Mereka melihat area inti. Melihat petir dan badai di area inti masih ada, mereka berdua menghela nafas lega. Selama petir dan badai masih ada, segel itu akan tetap ada. Kalau saja segelnya masih ada, guru pasti baik-baik saja. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua merasakan aura yang menakutkan dan mengangkat kepala untuk melihat langit di atas area inti. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak melihat, tetapi ketika mereka melihat, mereka terkejut. Di langit di atas area inti, ada gerbang ungu emas yang mengambang. Ini. Mata Azure dragon dan sekumpulan barang antik tua yang menyendiri tiba-tiba bergetar. Ada apa? Yun Xi Yang dan Asura bertopeng terkejut. Ini adalah gerbang kerajaan ilahi. Ria parubaya berpakaian hitam itu berseru. Gerbang kerajaan ilahi. Yun Xi Yang dan Asura bertopeng tercengang. Dengan kata lain, ini adalah jalan menuju kerajaan ilahi. Munculnya gerbang kerajaan ilahi berarti kerajaan ilahi telah turun. Azure dragon mengucapkan kata demi kata. Ada sedikit ketakutan di wajahnya. Lihat. Ada seseorang di sana. Tiba-tiba. Ria tua berjubah kuning itu menunjuk ke tepi area inti. Apakah itu Tuan Kaisar Bulu? Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan melihat ke tempat yang ditunjuk oleh lelaki tua berjubah kuning itu. Mereka melihat puncak gunung setinggi sekitar 100 kaki. Di puncak gunung itu berdiri seorang lelaki tua berambut merah. Akan tetapi, mereka hanya dapat melihat bagian belakang lelaki tua berambut merah itu dan tidak dapat melihat wajahnya. Akan tetapi, mereka sudah tahu bahwa orang ini bukanlah Lord Vader. Hati-hati. Aura orang ini sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari Lord Vader Emperor. Dia mungkin seorang ahli dari kerajaan ilahi. Kata naga biru dengan suara rendah. Kelompok itu segera menahan aura mereka dan mendekati puncak gunung. Pada saat yang sama, lelaki tua berambut merah yang berdiri di puncak gunung itu tampaknya telah merasakan sesuatu. Ia melirik pegunungan di belakangnya dan kemudian melihat ke area inti. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Ia berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kau melindungi semut-semut ini? Di depanmu, mereka adalah semut. Tetapi di hadapanku, mereka adalah sahabat-sahabatku, keluargaku. Suara putri kerajaan ilahi terdengar. Sahabat, keluarga. Bukankah seharusnya teman-temanmu, keluargamu, menjadi warga kerajaan ilahi? Sebagai putri kerajaan ilahi, kamu tidak melindungi mereka. Sebaliknya, kamu datang untuk melindungi semut dari peradaban yang lebih rendah. Apakah kamu layak untuk orang tuamu yang membesarkanmu? Apakah kamu layak untuk semua warga kerajaan ilahi yang menghormatimu? Lelaki tua berambut merah itu terkekeh. Nada suaranya tenang, tetapi alisnya penuh permusuhan. Putri kerajaan ilahi berkata dengan marah, Tidak ada peradaban yang lebih unggul atau lebih rendah di dunia ini. Semua orang sama. Setara. Ide yang naif. Izinkan aku bertanya sekali lagi. Apakah kau ingin kembali ke kerajaan ilahi bersamaku? Ayahmu berkata bahwa selama kau bertobat dan membuka lembaran baru, kami akan membantumu membuka segel dan membiarkanmu kembali ke kerajaan ilahi. Pada saat itu, kau akan tetap menjadi putri kerajaan ilahi yang agum dan perkasa. Kata lelaki tua berambut merah itu dengan acuh tak acuh. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Apa yang perlu disesali? Kamu harus membuju ayah anda agar tidak datang ke alam awan langit untuk membunuh orang tak bersalah. Putri kerajaan ilahi pun tak ragu lagi dan memberikan jawaban ini kepada lelaki tua berambut merah itu. Keras kepala. Niat membunuh lelaki tua berambut merah itu meningkat. Putri kerajaan ilahi melihat bahwa situasinya tidak baik dan berteriak. Naga biru, Ziang, jangan datang. Lari. Hem. Yun Ziang dan yang lainnya terkejut. Berlari. Menghadapi kerajaan ilahi, siapa yang dapat lolos? Pria tua berambut merah itu tersenyum meremehkan dan menoleh untuk melihat Azure Dragon dan yang lainnya. Kekuatan ilahi yang mengerikan meraum dan berguling ke arah kelompok itu seperti air pasang. Bagaimana kami ditemukan? Yun Ziang dan yang lainnya terkejut. Mereka sudah menahan auranya, tetapi masih saja ketahuan oleh pihak lain. Lebih-lebih lagi. Mendengarkan nada bicara guru, ini adalah musuh yang kuat. Sebelum mereka sempat bereaksi, kekuatan ilahi yang mengerikan itu melonjak. Semua orang mengeluarkan erangan teredam saat mereka terlempar. Dalam sekejap, darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Kalian seharusnya menjadi orang-orang yang pergi ke harta karun ilahi lonceng langit untuk berlatih, kan? Aku tidak menyangka kau akan kembali lebih awal. Kalian hanyalah semut. Pada akhirnya, kalian hanyalah semut. Betapapun banyaknya rejeki dan kesempatan yang diberikan kepadamu, kamu tidak akan mampu membuat gebrakan. Wajah lelaki tua berambut merah itu penuh penghinaan. Kau tahu tentang harta karun ilahi lonceng langit. Yun Ziyang menstabilkan tubuhnya dan terkejut. Bukankah lonceng langit melayang di atas pulau awan langit? Anehkah kalau aku tahu tentang hal itu? Pria tua berambut merah itu mencibir dan menoleh untuk melihat area inti. Yang mulia, saya akan membunuh mereka. Apakah anda yakin tidak ingin memikirkannya? Jika kau bersumpah sekarang untuk memutuskan semua hubungan dengan mereka, aku mungkin akan membiarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Sikap sombong seperti itu membuat Yun Ziyang dan yang lainnya menjadi marah. Putri kerajaan ilahi mengabaikannya dan berteriak, Ziyang, kamu bukan lawannya. Lari. Mendesah. Kamu benar-benar ingin memaksaku untuk bergerak. Pria tua berambut merah itu menghela nafas dan menoleh ke arah Yun Ziyang dan yang lainnya. Hukum kehancuran pun bergulir. Apa yang membuatmu begitu sombong? Yun Ziyang tidak tahan lagi. Dengan suara gemuruh, hukum kematian meraum dan lapisan terdalam, 18 neraka, langsung muncul. Hem. Orang tua berambut merah itu tertegun. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah menguasai ilmu terdalam dari hukum kematian. Menarik. Ledakan. Saat dia melambaikan tangannya, ilmu pengetahuan mendalam tertinggi dari hukum kehancuran, mata surgawi kehancuran, juga muncul. Dua kekuatan mendalam terakhir bertabrakan dengan gila-gilaan. Aura penghancur langsung menyebar dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Adegan ini mengejutkan putri kerajaan ilahi. Tampaknya murid ini telah memperoleh banyak kesempatan di harta karun ilahi lonceng langit. Namun dia masih khawatir. Pada saat yang sama, Azure Dragon dan yang lainnya juga segera mundur. Penatua Azure, apakah ini warisan yang diberikan Raja Ilahi Kekacauan kepada adik muda? Sang Asura bertopeng menatap Azure Dragon dan bertanya. Ya, Azure Dragon mengangguk. Aku sungguh iri pada adik muda. Mengikuti Kinfei yang akan menjalani kehidupan yang baik. Sedangkan aku, meskipun aku juga telah memperoleh hukum pedang, namun itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hukum kematian. Azura bertopeng menggelengkan kepalanya. Naga biru menatap Yun Ziang dengan cemas dan berkata, jangan iri. Aku juga telah menyiapkan warisan hukum pamungkas untukmu. Benar-benar. Azura bertopeng terkejut. Azure Dragon mengambil warisan hukum Devor dan menyerahkannya kepada masket Azura. Ini. Azura bertopeng itu tampak bingung. Ini adalah hadiah dari Raja Kekacauan Ilahi untukku. Namun, aku tidak menyatu dengannya dan khusus meninggalkannya untukmu. Azure Dragon menjelaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar ini, Azura bertopeng segera melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bisa menerimanya. Karena aku memberikannya padamu, terima saja. Mengapa kamu begitu sok padaku? Azure Dragon memutar matanya ke arahnya dengan jengkel. Terima saja. Kamu dan Ziang masih muda. Warisan hukum tertinggi ini hanya dapat memiliki nilai yang lebih besar jika diberikan kepada Anda. Pria Parubaya berpakaian hitam di sebelahnya berkata. Mendengar ini, Azura bertopeng menoleh ke arah Pria Parubaya berpakaian hitam dan yang lainnya. Kelompok itu menganggup dan tersenyum. Terima kasih. Azura bertopeng itu tersentuh. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan menerima warisan itu. Tangannya gemetar, bukan karena dia gembira menerima warisan ini, tetapi karena dia tahu bahwa menerima warisan ini sama saja dengan mengemban tanggung jawab berat untuk melindungi umat manusia. Namun, dia tidak menyesalinya. Karena bahkan tanpa warisan ini, dia akan tetap mewarisi kemauan orang-orang tua di depannya dan melindungi semua orang di alam awan langit. Ledakan. Pertempuran berlanjut. Setelah Azura Dragon menyelesaikan narasinya, dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan mendesah, begitulah situasinya. Setelah mendengarkan keseluruhan cerita, hati Qin Fei Yang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bahkan jika lelaki tua berambut merah itu ingin menghancurkan segel, Putri Kerajaan Ilahi tidak ragu-ragu dan tetap memilih untuk berdiri di sisi alam awan langit. Kehebatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan Putri Kerajaan Ilahi, orang luar, bisa begitu bertanggung jawab dan berpikiran terbuka. Lalu, sebagai anggota alam awan langit, apa yang perlu dia khawatirkan? Ya, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Tidak perlu terikat oleh kekuatan garis keturunan. Ikutilah kemauan hatinya. Dan keinginannya adalah untuk melindungi umat manusia dan alam awan langit. 3847 Li Feng menatap lelaki tua berambut merah di langit dan berkata dengan nada meremehkan, bahkan setelah sekian lama, dia masih belum bisa mengalahkan Yun Xiang. Sepertinya kekuatan orang ini tidak terlalu hebat. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Li Feng. Dia tidak hanya tidak gugup sama sekali, tetapi dia juga tampak bersemangat untuk mencoba. Kemudian, dia menatap putri Huo Feng dan Dai Fuku lagi. Tampaknya ada sedikit rasa jijik di antara mereka berdua. Tampaknya perjalanan ke harta karun ilahi lonceng langit ini tidak hanya menghasilkan sejumlah besar benda-benda suci, tetapi juga memperluas wawasan setiap orang. Kekuatan yang ditunjukkan lelaki tua berambut merah itu sesungguhnya tidak lemah. Arti terdalam dari hukum kehancuran. Dulu, tak seorang pun yang hadir dapat tetap tenang. Karena hanya makhluk setingkat Raja Naga yang mampu menguasai makna hakiki dari hukum yang terkuat. Namun dalam seratus tahun ini, semua orang telah melihat terlalu banyak keberadaan yang kuat dalam harta karun ilahi lonceng langit. Misalnya, mayat hidup yang telah mengembunkan tubuh setidaknya telah menguasai satu makna utama. Lalu ada Raja Iblis Agung yang mengerikan dan senjata ilahi berdaulat mereka. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk menyapu alam awan langit. Belum lagi Chaos Divine King dan Chaos Royal City. Di mata mereka, senjata ilahi yang berdaulat bagaikan semut. Inilah yang disebut pengalaman. Dengan pengalaman ini, mentalitas dan ketahanan mental setiap orang telah jauh melampaui sebelumnya. Menghadapi para penguasa kerajaan ilahi, tentu saja mereka tidak akan setakut sebelumnya. Namun, apakah kekuatan lelaki tua berambut merah ini benar-benar hanya seperti ini? Putri kerajaan ilahi tahu bahwa Yun Ziang telah menguasai makna utama hukum kematian, dan bahwa naga biru dan yang lainnya memiliki senjata ilahi berdaulat, tetapi dia masih sangat khawatir. Apa artinya ini? Itu berarti putri kerajaan ilahi mengetahui kekuatan lelaki tua berambut merah itu. Dia tahu bahwa Yun Ziang dan yang lainnya bukanlah tandingan pria tua berambut merah itu. Lebih-lebih lagi. Bagaimana mungkin kekuatan seseorang yang dapat mewakili penguasa kerajaan ilahi untuk membujuk putri kerajaan ilahi hanya sebatas ini? Ledakan. Tinggi di langit. Makna hakiki dari keduanya bertabrakan sekali lagi, memperlihatkan pemandangan langit dan bumi yang hancur berkeping-keping. Semakin Yun Ziang bertarung, semakin berani dia. Kekuatan mautnya menyapu dunia seperti gelombang kemarahan. Generasi muda alam awan langit telah melahirkan seorang jenius mengerikan sepertimu. Lumayan. Orang tua berambut merah itu mengangguk sambil tersenyum seolah memujinya. Ketika Yun Ziang mendengar ini, dia melirikin Feiyang di bawah, lalu menatap lelaki tua berambut merah itu dan mendengus dingin. Kekuatan alam awan langitku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, maka segeranya lah kembali ke kerajaan ilahi. He he. Pria tua berambut merah itu tersenyum. Dia tersenyum cerah. Melihat senyuman ini, Kin Feiyang mendapat firasat buruk. Pada saat yang sama, Yun Ziang juga mengangkat alisnya sedikit. Karena dia berhadapan langsung dengan lelaki tua berambut merah itu, perasaan dalam hatinya paling kentara. Pada saat ini, lelaki tua berambut merah itu bagaikan dewa iblis yang sedang bangkit. Hanya tatapannya saja sudah membuatnya ketakutan tak terkendali. Pada akhirnya, dia masih terlalu muda dan tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Mata lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba berubah dingin. Hembusan kekuatan kematian bergulung-gulung bagai gelombang pasang. Apa? Wajah Yun Ziang berubah tiba-tiba. Mungkinkah orang tua ini juga menguasai makna hakiki hukum kematian? Gemuruh. Disertai suara keras yang menggetarkan bumi, delapan belas lapisan neraka seketika muncul di atas kepala lelaki tua berambut merah itu, memancarkan kekuatan ilahi yang menghancurkan surga dan menggemparkan bumi. Pada saat yang sama, makna hakiki hukum kehancuran pun muncul kembali. Dua makna utama. Wajah Yun Ziang menjadi pucat. Inikah kekuatan pusat kekuatan kerajaan ilahi? Benar saja, itu tidak biasa. Seperti yang kukatakan, semut akan selalu menjadi semut. Bahkan jika aku memberimu kesempatan, kau tidak akan bisa membuat keributan. Kata-kata lelaki tua berambut merah itu penuh dengan penghinaan. Dengan lambayan tangannya, dua makna utama hukum kematian segera menyerbu ke arah Yun Ziang dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Siapa yang kamu pandang rendah? Yun Ziang meraum dan mengaktifkan makna tertinggi dari hukum kematian. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Cermin yin yang muncul dan langsung pulih. Meskipun cermin yin yang bukanlah senjata ilahi dominator tingkat menengah, itu sudah cukup untuk menghadapi makna terdalamnya. Biar aku beritahu kau. Alam awan langitku bukanlah sesuatu yang bisa kau injak-injak sesuka hati. Yun Ziang meraum marah. Delapan belas lapisan neraka dan cermin yin yang menyerang dengan ganas. Gemuruh. Tiga makna utama dan cermin yin yang saling bertabrakan. Dunia langsung jatuh ke dalam kegelapan, tetapi kegelapan ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, cahaya ilahi yang menyilaukan meletus. Tiga makna utama hancur pada saat bersamaan. Cermin yin yang juga terlempar dan menghantam gunung di bawahnya, seketika menghancurkan sebagian besar gunung. Ada juga senjata ilahi dominator. Pria tua berambut merah itu sedikit terkejut. Melihat Yun Ziang, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya kamu adalah jenius paling mengerikan dari generasi muda alam awan langit. Aku. Jenius yang paling mengerikan. Yun Ziang tercengang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirikkin Fei yang di bawah dari sudut matanya. Sudut mulutnya samar-samar menunjukkan jejak ejekan terhadap diri sendiri. Bagaimana dia bisa dianggap seorang jenius yang mengerikan? Jenius yang mengerikan sesungguhnya adalah yang di bawah ini. Yang mulia, saya tidak menyangka Anda akan memiliki bakat seperti itu di alam awan langit. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi pilar alam awan langit. Namun, keberuntungannya tampaknya tidak terlalu baik untuk bertemu denganku. Dia ditakdirkan untuk mati di buayan. Pria tua berambut merah itu menoleh untuk melihat area inti dan berkata sambil tersenyum. Kamu berani. Suara putri kerajaan ilahi datang. Yang mulia, tidak peduli apapun, lelaki tua ini dapat dianggap sebagai setengah dari tuanmu. Dengan pemahamanmu tentang lelaki tua ini, bagaimana mungkin kau meragukan cara lelaki tua ini? Pria tua berambut merah itu terkekeh. Apa? Setengah master. Mata Qin Fei Yang dan yang lainnya bergetar. Mereka tidak pernah menyangka kalau latar belakang lelaki tua berambut merah itu begitu hebat. Siapakah putri kerajaan ilahi? Dia adalah putri dari penguasa kerajaan ilahi. Meskipun dia hanya setengah master, itu sudah cukup membuktikan status lelaki tua berambut merah itu di kerajaan ilahi. Azure Dragon dan yang lainnya akhirnya menjadi gugup. Jika itu hanya kekuatan biasa dari kerajaan ilahi, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tentu tidak perlu terlalu khawatir. Namun, sebagai setengah penguasa putri kerajaan ilahi, jelas bahwa kekuatannya tidak sesederhana yang terlihat. Ledakan. Tentu saja. Disertai dengan kekuatan ilahi yang menggemparkan, kekuatan ruang waktu yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh lelaki tua berambut merah itu. Hukum ruang waktu. Mata Yun Zi Yang bergetar. Hukum kehancuran, hukum kematian, hukum ruang waktu. Orang ini benar-benar menguasai makna hakiki dari tiga hukum terkuat. Bahkan Raja Iblis Agung dari harta karun ilahi lonceng langit tampaknya tidak lebih dari ini. Segala yang kau miliki diberikan oleh sang putri. Sekarang, atas nama yang mulia, saya mengambil kembali semuanya. Anda tidak keberatan, kan? Ria tua berambut merah itu menatap Yun Zi Yang dengan arogan. Sebagai seorang penjajah, dia malah bersikap angkuh dan sombong. Bukan hanya Yun Zi Yang, bahkan Qin Fei Yang pun sangat tidak senang. Atas nama guru. Orang tua, apa hakmu untuk mewakili guru? Kamu pikir kamu siapa? Yun Zi Yang sangat marah. Dia meraih cermin Yin Yang dan membuka delapan belas tingkat neraka. Dengan amarah yang mengerikan, dia menyerang dengan gila-gilaan. Dasar anak muda yang tidak punya sopan santun, kau pantas mati. Mata lelaki tua berambut merah itu berubah dingin. Tiga makna utama muncul satu demi satu. Mata surgawi penghancur bagaikan mata dao surgawi yang tergantung di puncak langit. Sinar cahaya ilahi penghancur membanjiri semua arah. Delapan belas tingkat neraka melonjak dengan kekuatan ilahi dan mengguncang surga. Kedalaman hukum ruang waktu yang paling dalam memanggil galaksi yang luas. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip seolah-olah itu adalah langit berbintang yang cerah. Munculnya tiga makna utama dari tiga hukum terkuat menyebabkan seluruh wilayah pusat bergetar. Gunung dan sungai runtuh satu demi satu. Bumi hancur berkeping-keping dan kehampaan pun musnah. Itu hanyalah pemandangan kiamat. Namun, Yun Ziang sama sekali tidak takut. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraung, melawan orang tua sepertimu, aku sama sekali tidak butuh sopan santun. Ledakan Seluruh tubuhnya bertabrakan dengan tiga makna utama bagaikan seekor nengat yang melesat ke dalam api. Aura yang merusak mengalir ke segala arah bagaikan gelombang kemarahan. Dentang Pedang phoenix api muncul dengan kekuatan ilahi yang melonjak. Ia melindungi putri Huofeng, Qin Feiyang dan yang lainnya. Sekelompok orang menatap Yun Ziang di tengah medan perang. Dia tidak mundur saat menghadapi ahli yang begitu menakutkan. Keberanian ini benar-benar mengagumkan. Namun, perbedaan kekuatan tidak dapat ditutupi hanya dengan keberanian saja. Aduh! Yun Ziang memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya seperti meteorit berlumuran darah saat ia menghantam tanah dengan cermin yinyang. Disertai debu dan asap yang mengepul, muncullah sebuah lubang dalam yang panjangnya ribuan mil. Yun Ziang terbaring di dasar lubang yang dalam dengan darah di sekujur tubuhnya. Auranya sangat lemah. Bahkan badan cermin yinyang pun retak. Menghancurkan. Pria tua berambut merah itu melihat ke bawah dari atas. Saat dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara, tiga makna utama segera menukik ke bawah dan melesat ke arah Yun Ziang yang berada jauh di dalam tanah. Selamatkan Ziang! Naga Azure berteriak. Dentang! Pria parubaya berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan sebuah belati hitam muncul. Belati itu tampak seperti iblis dari neraka dengan aura pembunuh. Melihat hal itu, lelaki tua berjubah kuning dan yang lainnya pun melepaskan aura yang menakutkan. Momen berikutnya. Tujuh senjata dewa berdaulat lainnya muncul, aura keilahian mereka membumbung tinggi ke langit saat menyerang tiga makna mendalam yang utama. Dari delapan senjata ilahi berdaulat ini, enam diantaranya termasuk belati hitam, Qin Fei yang telah melihat semuanya sebelumnya. Ketika mereka menerobos masuk ke wilayah tengah, keenam senjata ilahi berdaulat ini muncul untuk menghentikan mereka. Sedangkan untuk dua lainnya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Ledakan! Saat delapan senjata ilahi berdaulat menyerang, tiga makna utama lelaki tua berambut merah itu hancur di tempat. Orang tua berambut merah itu mengangkat alisnya dan segera menatap delapan senjata ilahi berdaulat dengan cahaya dingin di matanya. Berlari! Kau bukan tandingannya! Suara cemas putri kerajaan ilahi terdengar lagi. Apa? Bahkan delapan senjata berdaulat pun tidak sebanding dengannya. Qin Fei yang terkejut. Mungkinkah lelaki tua ini memiliki senjata ilahi penguasa tingkat menengah? Namun, Yun Ziang sama sekali tidak mendengar suara putri kerajaan ilahi. Dia bangkit dari tanah dan wajahnya yang berlumuran darah dipenuhi kegilaan. Ziang, dengarkan aku. Lari! Putri kerajaan ilahi berteriak cemas lagi. Aku tidak akan pergi. Dimanapun guru berada, aku akan ada di sana. Dulu, guru selalu menjaga murid ini. Sekarang, giliran murid ini yang melindungi guru. Yun Ziang menggelengkan kepalanya, dan kepribadiannya yang keras kepala pun terungkap. Ia menoleh kebelati hitam dan senjata-senjata suci lainnya dan berteriak, Senior, bantu aku membunuh musuh. 3848 Setelah raungan ini, kelemahan di wajahnya tersapu dan digantikan oleh niat bertarung yang tak berujung. Ledakan Makna hakiki hukum kematian muncul kembali. Mendesah Masing-masing lebih merepotkan daripada sebelumnya. Cermin yin yang mendesah. Kalau di waktu lain, dia pasti sudah kabur. Tapi sekarang, dia tidak mundur. Tiba-tiba ia hidup kembali dan melayang di samping Yun Ziang. Auranya yang mengerikan mengguncang langit. 8 senjata ilahi berdaulat, termasuk belati hitam, terbang di belakang Yun Ziang dan mengunci lelaki tua berambut merah di langit dengan kekuatan ilahi. Membunuh Yun Ziang meraung. Dia memimpin dan menyerang ke arah lelaki tua berambut merah itu. Cermin yin yang, belati hitam, dan senjata ilahi berdaulat lainnya mengikuti dari dekat. 9 senjata ilahi berdaulat dan siang seharusnya cukup untuk mengalahkannya. Naga Azure bergumam. Qin Feiyang juga menatap pria tua berambut merah itu. Pria tua berambut merah itu menatap Yun Ziang dan 9 senjata ilahi berdaulat dan berkata dengan dingin, sepertinya aku telah meremehkanmu. Tapi itu saja. Dentang. Begitu dia selesai bicara, lelaki tua berambut merah itu melambaikan tangannya dan sebuah petir menyambar, menerangi langit. Hem. Semua orang terkejut. Tiba-tiba, Qin Feiyang menatap guntur dan pupil matanya mengecil. Di dalam guntur itu, ada kapak perang berwarna ungu kemasan. Kapak itu memancarkan kilat dan diukir dengan pola guntur, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu senjata ilahi berdaulat yang sesungguhnya. Thunder Battle Axe, hancurkan mereka untukku. Pria tua berambut merah itu memberi perintah. Kapak perang petir itu menghancurkan langit dan menyerang Yun Ziyang dan sembilan senjata ilahi berdaulat. Itu, senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Yun Ziyang, mundur. Leluhur darah berteriak. Mata Yun Ziyang sedikit bergetar. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Mereka telah tinggal di Chaos Royal City begitu lama dan tentu saja mengetahui kekuatan senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan sepuluh senjata ilahi berdaulat tingkat rendah untuk melawannya. Namun, Yun Ziyang tidak mundur. Senjata ilahi penguasa tingkat menengah. Apa yang kamu takutkan? Dengan kekuatan kita saat ini, kita pasti bisa bersaing dengannya. Setelah omannya yang dahsyat, delapan belas lapisan neraka dan sembilan senjata ilahi dari cermin yin dan yang bertabrakan dengan kapak petir. Ledakan. Langit dan bumi, matahari dan bulan. Gelombang kejut yang cukup kuat untuk menghancurkan segalanya bergulir ke segala arah. Bahkan saat berhadapan dengan senjata penguasa kelas menengah, anak ini masih berani bertarung. Putri kerajaan ilahi menyaksikan kejadian ini dari jauh, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang sebenarnya telah dialaminya di harta karun ilahi lonceng surgawi selama bertahun-tahun ini? Tinggi di langit. Delapan belas tingkat neraka dan sembilan senjata ilahi berdaulat saling berhadapan langsung dengan kapak petir, dan mereka sama sekali tidak dirugikan. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa yin adalah senjata ilahi. Jika cermin yin yang dan senjata ilahi dominator lainnya tidak bertarung habis-habisan, mereka tidak akan seimbang. Saat melihat ini, lelaki tua berambut merah itu tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikitpun kekejaman di antara alisnya saat dia mengaktifkan makna tertinggi dari tiga hukum tertinggi. Sang leluhur darah mengangkat alisnya. Awalnya, mereka berimbang. Jika tiga tujuan utama saling menyerang, keseimbangan akan hancur. Biarkan aku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Seketika semua orang menatap Qin Fei Yang. Kekuatan Qin Fei Yang jelas bagi semua orang. Mengesampingkan teknik kuatnya sendiri, senjata ilahi berdaulatnya sudah cukup untuk menghancurkan kapak pertempuran guntur. Qin Dage, jangan bergerak. Li Feng tiba-tiba berbicara. Apa? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Kau adalah kartu truf kami. Bagaimana kami bisa membiarkanmu, memperlihatkan, kekuatanmu begitu awal. Li Feng terkekeh. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Li Feng menarik nafas dalam-dalam, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, serahkan saja padaku. Aku yakin. Melihat sikap serius Li Feng, Qin Fei Yang bergumam, hati-hati. Haha. Li Feng langsung tertawa dan melangkah ke langit. Leluhur darah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anak ini mulai menjadi sombong, tetapi dia menantikan penampilan anak ini. Hmm. Ria tua berambut merah itu menatap Li Feng dengan curiga. Apa yang sedang kamu lihat? Yun Xi Yang bukan satu-satunya jenius di alam awan langit. Bajingan tua, biarkan aku melihat seberapa mampu dirimu hari ini. Beraninya kau bersikap sombong di alam awan langit. Li Feng memarahi tanpa ampun. Hukum ruang waktu bergulir, dan niat utama diaktifkan. Apa? Ria tua berambut merah itu sangat marah mendengar kata-kata kasar Li Feng, tetapi saat dia melihat Li Feng mengaktifkan tujuan utama hukum ruang waktu, hatinya tiba-tiba dilanda gelombang badai. Orang ini tampak lebih muda dari Yun Xi Yang, tetapi dia juga telah menguasai maksud utama dari hukum tertinggi. Ada terlalu banyak jenius mengerikan di alam awan langit tahun ini. Ledakan. Li Feng melambaikan tangannya, dan tujuan utama hukum ruang waktu segera menyerang tiga tujuan utama lelaki tua berambut merah itu. Dengan suara keras, Li Feng memuntahkan seteguk darah di tempat. Tujuan utama hukum ruang waktu langsung hancur. Li Feng, mundur. Yun Xi Yang melihat ini dan berteriak. Aku bukan lawannya. Li Feng tertawa kejam sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya langsung berubah menjadi merah darah. Tanpa menoleh, dia berkata, kau hanya perlu menjepit tander betelaks. Lihat bagaimana aku membunuhnya. Yun Xi Yang sedikit terkejut, begitu mendominasi. Dia tidak tahu cara lain yang dilakukan Li Feng, tetapi dia tahu bahwa Li Feng telah menguasai maksud utama dari hukum pembantaian dan hukum ruang waktu, jadi dia sedikit curiga. Bajingan tua, aku mulai serius. Li Feng menatap lelaki tua berambut merah itu. Darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan dalam sekejap, tiga Li Feng yang identik muncul di sampingnya. Inilah kartu truf Li Feng, tubuh boneka sejati. Apa? Mungkinkah ini? Belum lagi Yun Xi Yang, bahkan Azure Dragon dan yang lainnya pun tak kuasa menahan keterkejutan. Mereka pun segera melihat ke arah Qin Fei Yang. Jangan salah paham, ini bukan tiga ribu avatar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukan tiga ribu avatar. Mungkinkah itu sebuah avatar? Bagaimana avatar biasa dapat membalikkan keadaan? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika Anda mengira ini adalah avatar, maka Anda salah. Leluhur darah tertawa. Ketika Azure Dragon dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Li Feng dan segera melihat pemandangan yang mengejutkan. Tiga pupet trubodis di samping Li Feng juga telah mengaktifkan tujuan utama hukum ruang waktu. Bukankah ini hanya tiga ribu avatar? Dalam ingatan mereka, hanya tiga ribu avatar Qin Fei Yang yang bisa melakukan ini. Adegan ini bahkan mengejutkan Putri Huo Feng dan Daifuku. Meskipun mereka telah bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk waktu yang lama, tubuh sejati boneka Li Feng hanya diaktifkan saat menghadapi serangan diam-diam Bing Ruoning, jadi mereka tidak tahu. Pria tua berambut merah. Melihat tiga tubuh boneka sejati Li Feng, dia juga terkejut. Membunuh. Li Feng meraung. Dia juga telah mengaktifkan tujuan akhir dari hukum ruang waktu. Bersama dengan tiga tubuh sejati boneka, dia sekarang memiliki empat tujuan akhir. Empat niat terbesar, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, sekali lagi menyerang tiga niat terbesar lelaki tua berambut merah itu. Terdengar suara gemuruh yang keras. Pemandangan kehancuran langsung tersaji di depan mata semua orang. Tiga niat utama lelaki tua berambut merah itu akhirnya dikalahkan dan dihancurkan di tempat. Kemudian, empat sungai bintang yang dibentuk oleh empat niat utama hukum ruang waktu menyerbu ke arah lelaki tua berambut merah itu. Tujuan utama dari ketiga avatar ini sebenarnya sama dengan tujuannya sendiri. Wajah lelaki tua berambut merah itu dipenuhi ketidakpercayaan. Avatar. Orang tua yang naif. Li Feng mengejeknya tanpa ampun. Ledakan. Keempat sungai bintang itu seketika menenggelamkan lelaki tua berambut merah itu. Yun Xiang, King Long, dan yang lainnya juga tercengang. Inikah kekuatan Li Feng? Meskipun mereka telah mengenal Li Feng begitu lama, kesan mereka terhadapnya adalah sebagai seorang pemuda biasa. Teknik terkuatnya adalah teknik rahasia yang dapat melahap jiwa orang mati. Dan berkat teknik rahasia inilah Li Feng dapat menguasai dua niat tertinggi, yakni hukum ruang waktu dan hukum pembantaian, dengan begitu cepat. Dengan kata lain, mereka tidak pernah menghargai Li Feng. Mereka juga tidak berpikir bahwa dia sangat berkuasa. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar memiliki teknik seperti 3.000 avatar. Hanya teknik ini saja bukanlah sesuatu yang dapat mereka capai. Seperti yang diharapkan. Siapapun yang berhubungan dengan Qin Fei yang tidak boleh diremehkan. Semua orang mendesah dalam hati. Monster macam apa mereka? Kemudian. Mereka melihat ke arah void yang ditenggelamkan oleh empat sungai bintang. Cahaya bintang itu menyilaukan dan sosok lelaki tua berambut merah itu tidak terlihat dimanapun. Tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura kuat lelaki tua berambut merah itu cepat menghilang. Menghadapi serangan keempat niat tertinggi secara langsung, bahkan lelaki tua berambut merah pun tidak akan mampu bertahan. Namun. Tepat saat mereka mengira lelaki tua berambut merah itu pasti akan mati, aura dewa yang mengerikan tiba-tiba meletus. Kempat sungai bintang langsung musnah di void. Li Feng juga terpental di tempat. Baik dia maupun tiga tubuh boneka aslinya, semuanya berdarah deras. Mas. Apa? Ekspresi sekelompok orang berubah. Aura ilahi ini. Mengapa itu tampak seperti senjata ilahi dominator tingkat menengah lainnya? Ketika keempat sungai bintang hancur, sosok lelaki tua berambut merah itu perlahan-lahan muncul. Saat ini, dia tampak sedikit babak belur. Wajahnya penuh darah dan rambutnya acak-acakan. Jelas, itu disebabkan oleh Li Feng dan tiga tubuh asli boneka itu. Namun. Pada saat ini, lelaki tua berambut merah itu memiliki baju besi ungu emas tambahan di tubuhnya. Petir menyambarnya dan auranya mengejutkan. Tidak mungkin. Ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Itu sebenarnya adalah satu set baju zirah. Dan dilihat dari auranya, itu adalah armor senjata ilahi dominator tingkat menengah. Tidak hanya ada kapak pertempuran petir senjata ilahi dominator tingkat menengah, tetapi ada juga baju zirah dengan tingkat yang sama. Baju zirah itu memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Bukankah ini sempurna? Menakutkan. Meskipun lelaki tua berambut merah itu adalah ahli pertama dari kerajaan ilahi yang mereka lihat sejauh ini, cara mengerikan yang dia tunjukkan jauh di luar imajinasi mereka. Tidak mengherankan jika putri kerajaan ilahi begitu cemas dan terus menyuruh mereka lari. Kalau saja mereka tidak melakukan perjalanan ke harta karun ilahi lonceng langit, mereka hanya akan bisa berlari menyelamatkan diri. Orang tua berambut merah itu menatap Li Feng, mengangguk, dan memuji, kamu sangat kuat. Li Feng cemberut. Dia sangat tidak bahagia. Kalau bukan karena baju zirah ini, orang tua ini pasti sudah mati di tempat. Ria tua berambut merah itu melirik Yun Ziang, lalu ke Li Feng dan tersenyum. Kupikir dia satu-satunya monster di alam awan langit, tapi tak kusangka ada dua lagi. Sayangnya, mereka bukan dari kerajaan ilahi. Monster macam apa kita ini? Monster sungguhan belum bergerak. Li Feng cemberut. Akan tetapi, dia tidak mengatakannya keras-keras. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan kerajaan ilahi belum muncul dalam jumlah besar. Mereka harus menyembunyikan sebagian kekuatan mereka. Lelaki tua berambut merah itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Karena kamu bukan dari kerajaan ilahi, aku hanya bisa mengirimmu ke neraka untuk mencegahmu menjadi bencana bagi kerajaan ilahi di masa depan. Kamu sangat menghargai kami. Li Feng terkekeh, tatapannya berubah dingin. Dia berkata dengan nada menghina, tapi menurutku kamu tidak punya kemampuan untuk membunuh kami. Haha. Lalu mengapa kau tidak mencoba dan melihat apakah kau bisa menembus pertahanan thunder battle armorku? Orang tua berambut merah itu tertawa lagi. Kau pikir kau punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku hanya karena kau punya beberapa trik. Itu sungguh konyol dan ekstrim. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengaktifkan tiga hukum terkuatnya dan menyerang Li Feng. Siapakah yang sombong? Ini adalah alam awan langit, bukan kerajaan ilahi. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menyapu bersih alam awan langit kami hanya dengan kekuatanmu sendiri? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tatapan mata Putri Huofeng berubah dingin. Fire Phoenix Divine Jade, Phoenix Bell, pergi dan bantu Li Feng membunuh lelaki tua itu. Biarkan dia merasakan harga kesombongannya di alam awan langit. Dentang. Giyob ilahi Phoenix Api, pedang Phoenix Api, tombak Phoenix Api, kapak ilahi Phoenix Api, palu ilahi es hitam, busur ilahi es hitam, pedang ilahi langit hitam, kipas langit hitam, lonceng Phoenix, dan pedang burung pipit beku semuanya menyerbu keluar dari tubuh Putri Huofeng. Tongkat penaklub iblis, bola iblis ilusi, pergilah juga. Kata leluhur darah, matanya memancarkan niat membunuh. Saat dia bicara, ilusori Demon Orb dan dua Soverein Divine Weapon pun ikut melesat keluar bagai kilat. Pedang Phoenix Api tidak bergerak dan terus melindungi semua orang. Akan tetapi, bahkan tanpa pedang Flaming Phoenix, masih ada 12 senjata suci milik penguasa. Ini. Orang tua berambut merah itu menatap kosong ke arah 12 senjata ilahi Dominator yang menyerbu ke arahnya. Bagaimana mungkin senjata suci berbagai kekuatan di alam awan langit ada di tangan para junior ini? Dipahami. Berbagai kekuatan di alam awan langit menyerahkan senjata ilahi berdaulat mereka masing-masing kepada para junior. Dengan cara ini, para junior ini akan dapat memperoleh lebih banyak kekayaan dalam harta karun ilahi lonceng langit. Karena itu, ketika kerajaan ilahi turun ke alam awan langit, alam awan langit bahkan tidak memiliki senjata berdaulat. Tanpa senjata ilahi yang berdaulat, mustahil mereka bisa melawan kerajaan ilahi. Oleh karena itu, berbagai raksasa alam awan langit melarikan diri dari alam awan langit bersama makhluk hidup dan sumber daya alam awan langit. Jadi ini sebabnya mengapa orang-orang kerajaan ilahi tidak melihat seorang pun ketika mereka datang ke alam awan langit. Bajingan tua ini seharusnya memiliki eksistensi yang setara dengan 10 Raja Iblis Agung. Salah. Dia bahkan lebih kuat dari 10 Raja Iblis Agung. Lagi pula, dia punya baju besi. Haha. Lebih kuat dari 10 Raja Iblis Agung. Bukankah hebat jika kita bisa membunuhnya? Saudara-saudara, mari kita bunuh dia. Mati kau, bajingan tua. Kelompok senjata ilahi dominator, terutama bola iblis ilusi dan tongkat penakluk iblis dari harta karun ilahi lonceng langit, tampaknya telah disuntik dengan darah ayam. Senjata ilahi dominator seperti Flaming Phoenix dan Gadli Jade masih agak menakutkan karena mereka telah melawan kerajaan ilahi di masa lalu dan tahu betapa kuatnya kerajaan ilahi itu. Akan tetapi, ilusori demon orb dan senjata ilahi dominator lainnya berbeda. Tidak peduli seberapa kuat kerajaan ilahi, dapatkah ia lebih kuat dari Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Kota Kerajaan Kekacauan Primal? Bagaimanapun, semuanya sudah berakhir. Adegan ini membuat lelaki tua berambut merah itu tidak bisa tetap tenang. Dia menatap kapak perang petir dan berteriak, mundur dulu. Kau ingin mundur? Mustahil. Yun Xiang berteriak dingin saat dia memimpin cermin yin yang dan senjata ilahi dominator lainnya untuk menjerat kapak perang guntur. Li Feng juga memimpin tiga tubuh asli boneka dan bola iblis ilusi serta senjata ilahi dominator lainnya untuk menyerang lelaki tua berambut merah itu. Orang tua berambut merah itu mengaktifkan tiga makna mendalamnya yang utama, tetapi itu tidak ada artinya karena dia langsung hancur. Dengan kekuatan sekecil ini, kau berani datang ke alam awan langit kami dan bertindak seperti seorang tiran. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian itu. Sekarang pergilah ke neraka dan bertobatlah. Li Feng mencibir. Makna mendalamnya yang paling dalam, tiga tubuh boneka yang sebenarnya, dan bola iblis ilusi serta dua belas senjata ilahi dominator lainnya langsung menenggelamkan lelaki tua berambut merah itu. Ah! Terdengar teriakan menyedihkan. Meskipun baju zirah lelaki tua berambut merah itu merupakan senjata ilahi dominator tingkat menengah, saat menghadapi serangan mengerikan seperti itu, retakan segera muncul di baju zirahnya. Orang tua berambut merah itu bahkan lebih menderita. Tubuhnya hampir terkoyak, dan darah mengotori langit. Asura bertopeng itu meraung, bunuh dia dan tinggalkan kapak perang guntur dan baju perang guntur. Ini adalah senjata ilahi dominator tingkat menengah. Jika mereka dapat menaklukkannya dengan paksa, itu akan menjadi hal yang hebat bagi alam awan langit. Sekalipun mereka tidak dapat menaklukkannya, mereka harus menghancurkannya. Karena begitu kedua senjata ilahi dominator ini melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi, mereka pasti akan mengancam mereka lagi di masa mendatang. Pendeknya. Jika mereka tidak dapat ditundukkan, maka mereka harus dihancurkan. Tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kalian benar-benar bisa memaksaku sampai ke titik ini. Kalian benar-benar mampu. Tapi, kau ingin membunuhku dengan sampah sepertimu. Itu hanya angan-angan. Wajah lelaki tua berambut merah itu tampak garang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh permusuhan. Ledakan. Momen berikutnya. Cahaya pedang melesat keluar dari antara kedua alisnya. Dunia ini langsung hancur, berubah menjadi kekacauan. Ketajamannya tidak pernah terdengar. Dalam sekejap. Semua orang yang hadir, termasuk semua senjata ilahi dominator, merasakan ancaman yang mematikan. Apa ini? Sebelum mereka sempat bereaksi, cahaya pedang melesat ke arah ilusori demon orb dan senjata ilahi dominator lainnya. Sekelompok senjata ilahi dominator terhempas di tempat. Makna mendalam li feng dan ketiga kerangka itu juga langsung menghilang. Sangat kuat. Mata semua orang bergetar. Mengikuti dengan saksama. Cahaya pedang menyerang Yun Ziyang, cermin yin yang, dan senjata ilahi dominator lainnya. Sama seperti sebelumnya, Yun Ziyang dan sembilan senjata dewa penguasa diledakan. Sembilan senjata dewa penguasa masih baik-baik saja, tetapi Yun Ziyang menyemburkan darah karena marah, dan alisnya dipenuhi dengan kelemahan. Oleh karena itu, kapak perang petir terlepas dan melesat ke sisi lelaki tua berambut merah itu bagai kilat. Tunggu saja, para ahli kerajaan ilahi akan segera turun ke alam awan langit. Kalian semua akan mati. Orang tua berambut merah itu mencibir dan bergegas menuju gerbang kerajaan ilahi tanpa menoleh ke belakang. Berhenti. Li Feng raung. Dia hendak mengejarnya. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang sekali lagi menyerang mereka. Mereka tidak punya pilihan. Cermin Yin Yang, bola iblis ilusi, dan 12 senjata ilahi dominator lainnya hanya dapat bergabung untuk menahan cahaya pedang. Sebanyak 21 senjata dewa dominator bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang. Cahaya pedang akhirnya hancur, tetapi Cermin Yin Yang dan 21 senjata dewa dominator lainnya juga menunjukkan tanda-tanda retak. Apa-apaan benda ini? Melihat senjata ilahi dominator, hati setiap orang menjadi kacau. Ini terlalu kuat. Setelah tenang, semua orang mendonga dan melihat lelaki tua berambut merah itu telah menghilang di gerbang kerajaan ilahi. Kekuatan kerajaan ilahi berada di luar imajinasi. Saya khawatir bahkan saya tidak dapat menghentikan benda lama ini. Tapi untungnya, kita masih memiliki pedang sihir api dan pedang surga Wilongchen. Tapi sekarang, pedang sihir api belum diperbaiki. Kita tidak bisa melawan kerajaan ilahi secara langsung. Ayo cepat hancurkan segelnya dan temui Wilongchen. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Kelompok itu mengangguk. Desir. Langsung. Semua orang bergegas menuju area inti. Naga Azure terbang bersama Yun Zi Yang dan bertanya dengan khawatir, Zi Yang, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Yun Zi Yang menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan ramuan kehidupan ilahi dan menelannya. Dia menatap gerbang kerajaan ilahi, matanya penuh dengan niat membunuh. Jangan impulsif. Hal terpenting sekarang adalah menemukan kaisar bulu dan yang lainnya. Kata naga biru. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Yun Zi Yang menyingkirkan niat membunuhnya dan tersenyum pada Azure Dragon. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Mereka kembali ke area inti lagi. Cepatlah pergi. Para ahli dari kerajaan ilahi akan segera tiba. Suara putri kerajaan ilahi terdengar. Ayo pergi bersama. Qin Fei Yang tersenyum. Pergi bersama. Putri kerajaan ilahi tertegun dan berkata dengan cemas, kau tidak bisa menghancurkan segel hanya dengan senjata ilahi berdaulat ini. Kalau begitu, aku akan menambahkan senjata ilahi berdaulatku. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Pedang tanatos, kuali segala sesuatu, pedang berat tanpa ujung, dan senjata ilahi berdaulat lainnya muncul satu demi satu. Apa? Putri kerajaan ilahi terkejut. Dia punya begitu banyak senjata ilahi berdaulat. Semuanya, silakan. Qin Fei Yang memandang kelompok senjata ilahi berdaulat dan berkata dengan tulus. Sekarang, hanya kekuatan gabungan dari semua senjata ilahi berdaulat yang bisa menghancurkan segel di sini. Kami akan melakukan yang terbaik. Senjata ilahi berdaulat juga melihat kekuatan segel itu, tetapi mereka tidak menepuk dada dan berjanji. Pada saat itu, puluhan senjata ilahi berdaulat melesat ke langit dan bangkit tanpa ragu. Bahkan pedang Phoenix Api pun ikut membantu. Sebenarnya, pedang Phoenix Api, diok ilahi Phoenix Api, dan pedang ilahi Suantian tidak ingin membantu. Karena ketika putri kerajaan ilahi disegel, mereka pun punya andil di dalamnya. Dan mereka juga tahu bahwa seluruh klan Phoenix Api, termasuk Fenghou, pasti tidak ingin melihat putri kerajaan ilahi melarikan diri. Tapi sekarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka harus mendengarkan putri Huofeng. Mereka harus melakukan apapun yang diperintahkan putri Huofeng, atau mereka akan terhapus oleh sumpah darah. Ada delapan senjata ilahi berdaulat di tanah pemakaman, ditambah cermin yinyang, totalnya sembilan senjata ilahi berdaulat. Putri Huofeng memiliki sebelas senjata ilahi berdaulat. Leluhur darah juga memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Selain senjata ilahi berdaulat, Qin Fei Yang. Kocokan ekor kuda, pedang malaikat maut, mutiara gagak emas, tombak naga emas, pedang naga putih, bilah naga darah, cermin naga hitam, pedang phoenix es, kuali segala ciptaan, pedang dewa matahari emas, pedang dewa bulan perak, pedang berata bermata, pedang dewa bintang surgawi, dan cermin void. Ada juga hantu serigala bermata putih, tahta raja ilahi, dan perisai naga merah. Bahkan kuali hijau, lonceng emas, dan pagoda kuno ada di sana. Sekalipun kastil kuno itu tidak ada, totalnya ada lebih dari 40 senjata ilahi berdaulat, yang mana lebih banyak dari jumlah senjata ilahi berdaulat yang digunakan untuk menyegel putri kerajaan ilahi. Karena saat itu, tiga klan utama memiliki total 30 senjata ilahi berdaulat. Termasuk Raja Naga, Fenghou, dan Tuan Kilin, itu hanya setara dengan 33 senjata ilahi berdaulat. Bukankah ini lebih dari cukup untuk membuka segelnya? Ledakan Saat kelompok senjata ilahi berdaulat menyerang, penghalang yang menyilaukan tiba-tiba muncul di langit di atas area inti. Penghalang ini adalah segelnya. 3850 Saat lusinan senjata ilahi berdaulat hancur dengan dahsyat, penghalang itu terus terdistorsi dan bergetar. Retakan Akhirnya Dengan suara ledakan keras, sebuah retakan muncul pada penghalang yang tidak bisa dihancurkan itu. Berhasil Mata Qin Fei Yang berbinar Namun pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari gerbang kerajaan ilahi di langit. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut dan segera menatap gerbang kerajaan ilahi. Meskipun mereka belum melihat siapapun, tidak sulit untuk menilai dari aura yang menakutkan bahwa setidaknya selusin ahli akan tiba di alam awan langit. Cepat Desak leluhur darah Tentu saja, senjata ilahi berdaulat tidak berani lalai. Seorang lelaki tua berambut merah saja sudah sekuat itu, apalagi selusin ahli kerajaan ilahi. Apa yang paling mereka takuti adalah cahaya pedang. Jika cahaya pedang itu muncul kembali nanti, tidak seorang pun dari mereka akan mampu melarikan diri. Ledakan Senjata ilahi berdaulat sekali lagi memusatkan daya tembaknya dan meledak pada satu titik. Titik ini adalah tempat di mana retakan itu muncul sebelumnya. Kekuatan ilahi yang mengerikan mengalir deras ke celah itu bagai air bah. Dengan bunyi retakan yang keras, segel itu akhirnya mencapai batasnya dan hancur di tempat. Saat segel itu robek, guntur dan badai di dalamnya segera meraung, memancarkan aura yang merusak. Senjata ilahi berdaulat sekali lagi dengan paksa menekan guntur dan badai. Suara mendesing. Pada saat yang sama, bayangan naga muncul dari guntur dan kilat. Ini adalah naga suci berwarna ungu emas, panjangnya sekitar 10 kaki. Tidak ada jejak darah di tubuhnya, tetapi di antara kedua alisnya, ada rasa lemah. Lebih-lebih lagi, tubuhnya juga tampak sedikit kabur. Jelas sekali. Putri Kerajaan Ilahi sekarang dalam bentuk jiwa ilahi. Dan itu adalah jiwa ilahi yang tidak lengkap. Kaka Ipar. Leluhur darah bergegas menyambutnya, wajah tuanya penuh kegembiraan. Dia adalah Putri Kerajaan Ilahi, naga ilahi ungu emas yang asli. Putri Huofeng menilai jiwa naga. Meskipun dia adalah putri tertua dari klan Phoenix Api dan dicintai oleh Fenghou, dia belum pernah ke tanah para dewa terkubur sebelumnya dan tentu saja belum pernah melihat naga suci berwarna ungu emas. Di masa lalu, seperti orang lainnya, naga suci ungu emas merupakan eksistensi legendaris di matanya. Bisa dikatakan bahwa, selain orang-orang seperti leluhur darah yang tahu, kebanyakan orang percaya bahwa naga ilahi emas ungu hanyalah legenda yang tidak ada di dunia ini. Orang bisa membayangkan. Sekarang setelah mereka menyaksikan kelahiran naga ilahi emas ungu dengan mata kepala mereka sendiri, hal itu merupakan pukulan besar bagi jiwa mereka. Terutama Qin Fei Yang. Ini karena Putri Kerajaan Ilahi bukan hanya naga ilahi emas ungu di matanya. Dia juga keluarganya. Terutama pada saat segel itu rusak, sensasi darah yang lebih kental daripada air terasa sangat kuat. Lalu dia menatap Putri Kerajaan Ilahi. Setelah melarikan diri, dia melihat sekeliling dunia yang sudah dikenalnya ini dan wajah leluhur darah yang sudah lama tidak dilihatnya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Aku telah membuatmu menderita. Leluhur darah menatap Putri Kerajaan Ilahi, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Jika bukan karena Raja Naga dan kedua orang lainnya tidak menghianati mereka dan menyerang mereka dari belakang, bagaimana mungkin dia dan Kaisar Bulu meninggalkan rumah mereka? Bagaimana kedaulatan manusia bisa jatuh? Bagaimana bisa Putri Kerajaan Ilahi disegel selama bertahun-tahun? Jika tidak, Qin Batian tidak akan dikirim ke Qin Besar, dan keturunan klan Qin seperti Qin Fe yang tidak akan harus mengembara dan menderita begitu banyak. Semua ini karena Raja Naga dan dua lainnya. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Putri Kerajaan Ilahi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dibandingkan dengan apa yang telah kamu alami selama ini, apa yang telah aku derita tidak ada apa-apanya. Saya hanya kasihan pada anak saya. Sejak lahir, ia terusir dari rumahnya dan tidak pernah menikmati kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu. Jangan khawatir, Qin Batian hidup dengan sangat baik sekarang. Leluhur darah menghiburnya. Benar-benar. Putri Kerajaan Ilahi menatap leluhur darah dengan heran. Mendengar ini, Qin Fe yang sedikit terkejut. Dia menatap leluhur darah dengan heran dan bertanya, Leluhur, apakah kamu tahu di mana para leluhur berada? Dia selalu bertanya-tanya ke mana perginya kedua leluhurnya. Mengapa tidak ada berita sama sekali setelah sekian tahun? Tapi pada saat ini, dilihat dari nada bicara leluhur darah, dia tampaknya tahu di mana kedua leluhur itu berada. Tentu saja. Sang leluhur darah mengangguk. Lalu di mana mereka? Qin Fe yang buru-buru bertanya. Mereka. Leluhur darah hendak berbicara. Tapi kemudian, gerbang Kerajaan Ilahi di langit disertai dengan energi yang menakutkan dan selusin orang turun. Ayo pergi. Putri Kerajaan Ilahi terkejut dan buru-buru berteriak. Li Feng segera melambaikan tangannya dan portal ruang waktu pun terbuka. Kemudian, sekelompok orang bergegas masuk ke portal tanpa menoleh ke belakang. Segelnya rusak. Mereka benar-benar mampu. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya dengan baju besi emas. Tingginya tujuh kaki dan tegak seperti pohon pinus. Alisnya yang hitam tebal setajam pedang, membuatnya sangat tajam. Wajahnya kasar dan matanya dalam. Ada aura mendominasi di antara kedua alisnya. Dia melirik area inti di bawah dan kemudian melihat portal ruang waktu tempat Qin Fe yang dan yang lainnya melarikan diri. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan kekuatan hukum tiba-tiba muncul di ujung jarinya, berubah menjadi gelombang raksasa yang melonjak menuju portal. Ledakan. Dalam sekejap. Dengan suara ledakan keras, portal ruang waktu hancur. Namun, dia tidak melihat Qin Fe yang dan yang lainnya. Jelas, mereka telah diteleportasi. Temukan mereka. Pria parubaya berbaju zira emas itu melambaikan tangannya dan belasan orang itu langsung berhamburan dan menghilang tanpa jejak. Pulau Awan Langit. Longchen berdiri di puncak gunung dan menatap celah ruang waktu yang tergantung di atasnya sambil mengerutkan kening. Yang lebih aneh lagi adalah karena suatu alasan, Kaisar Singalaut dan yang lainnya menyerang celah ruang waktu bersama-sama. Berdengung. Tiba-tiba. Sebuah celah ruang waktu muncul di kehampaan di belakangnya. Longchen menoleh dan melihat Qin Fe yang dan yang lainnya berlari keluar dengan canggung. Murid Longchen mengecil ketika dia mendapati ada naga ilahi emas ungu di samping Qin Fe yang dan yang lainnya. Jika tebakannya benar, dia pastilah putri dari kerajaan suci. Qin Fe yang dan yang lainnya berlari keluar dari celah ruang waktu dan mendapati bahwa Longchen dan yang lainnya masih berada di puncak gunung. Mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu tidak pergi ke Hades? Li Feng bertanya. Kaisar Singalaut dan yang lainnya berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fe yang dan yang lainnya. Wajah mereka penuh amarah, tetapi ketika mereka melihat putri kerajaan ilahi, sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka segera membungkuk dan memberi hormat, salam, nyonya kaisar manusia. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Putri kerajaan ilahi tersenyum. Nyonya kaisar manusia. Dia adalah istri kaisar manusia, putri kerajaan ilahi. Tan Wu dan yang lainnya penasaran. Qin Fe yang menatap celah ruang waktu dan berjalan ke Longchen dan bertanya. Apa yang terjadi? Longchen berkata dengan suara yang dalam, celah ruang waktu ini tampaknya telah runtuh. Apa? Sudah runtuh? Qin Fe yang terkejut. Ya. Ketika kami datang ke sini dan ingin masuk, kami mendapati bahwa kami tidak bisa. Awalnya aku berpikir bahwa kelinci kecil dan yang lainnya mungkin telah bergabung untuk menutup keretakan ini ketika mereka pergi untuk mencegah para ahli dari kerajaan ilahi memasuki alam bawah untuk melakukan kejahatan seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Tetapi ketika aku pikir-pikir lagi, bahkan jika mereka bergabung untuk menutup keretakan itu, aku khawatir mereka tidak akan mampu menghentikan para ahli dari kerajaan ilahi. Jadi pada akhirnya, saya menduga bahwa mereka pasti telah meruntuhkan keretakan itu. Karena hanya dengan meruntuhkan keretakan itu mereka dapat sepenuhnya menghentikan para ahli kerajaan ilahi. Kata Longchen. Menghancurkan keretakan. Meskipun keretakan itu memang dapat mencegah kerajaan ilahi memasuki alam bawah, pada saat yang sama, bukankah itu juga akan menghalangi jalan mereka kembali. Naga Azure terkejut. Menghalangi jalan mereka kembali. Yun Ziyang tercengang. Itu benar. Jika keretakan ini benar-benar runtuh, maka mereka tidak akan pernah bisa kembali ke alam awan langit. Azure Dragon mengangguk. Kalau begitu, kita tidak bisa pergi ke Hades sekarang, kan? Yun Ziyang tercengang. Ya, Azure Dragon mengangguk lagi. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu seperti memotong jalur mundur mereka sendiri? Yun Ziyang mengangkat alisnya. Tidak ada cara lain. Jika mereka tidak meruntuhkan keretakan itu, aku khawatir para ahli dari kerajaan ilahi sudah membunuh dan pergi ke alam bawah. Namun, dari situasi saat ini, setidaknya kita bisa yakin bahwa mereka memang telah pergi ke neraka Hades, dan situasinya lebih baik dari yang kita harapkan. Qin Fei yang mengamati celah ruang waktu. Jika celah itu runtuh, bagaimana mereka bisa bertemu dengan Kaisar Bulu dan yang lainnya? Ya. Awalnya, kami berspekulasi bahwa bukan hanya mereka saja, tetapi juga para ahli dari kerajaan ilahi telah memasuki neraka Hades. Tapi sekarang, tampaknya para ahli kerajaan ilahi tidak menyerah. Belum lagi hal lainnya, setidaknya mereka aman untuk saat ini. Dan sesuatu yang patut dirayakan adalah bahwa tingkat pertama dan kedua dari alam ilahi, alam kuno, dan Qin besar belum terlibat. Long Chen menganggup. Setelah mengatakan itu, dia menatap Qin Fei yang. Karena Qin Fei yang paling khawatir tentang Qin besar dan alam kuno. Tiba-tiba, naga ilahi emas ungu memandang Long Chen dan bertanya, kamu Long Chen, kan? Ya. Long Chen menganggup dan menatap naga ilahi emas ungu dengan sedikit rasa hormat di wajahnya. Anda memang seorang pemuda yang luar biasa. Memang benar, seperti dugaanmu, mereka memang telah pergi ke neraka Hades, dan mereka memang telah meruntuhkan celah ini untuk mencegah para ahli kerajaan ilahi memasuki alam bawah dan menimbulkan malapetaka. Sang putri kerajaan ilahi mendesah. Semua orang memandang putri kerajaan ilahi. Akan ada tanda-tanda sebelum kedatangan gerbang kerajaan ilahi, jadi ketika tanda-tanda itu muncul, Kaisar Bulu segera datang menemuiku. Dia mengatakan kepadaku bahwa senjata ilahi berdaulat dari alam awan langit semuanya mengikutimu ke harta karun ilahi lonceng langit. Dengan kekuatan alam awan langit saat ini, mustahil untuk berbenturan dengan kerajaan ilahi. Jadi, setelah berdiskusi dengan Raja Naga, Fenghou, penguasa Kilin, dan kelinci kecil, dia tidak punya pilihan selain membuat keputusan yang sulit. Itu berarti memindahkan semua makhluk hidup dari alam awan langit ke neraka Hades dan menghancurkan satu-satunya celah untuk mencegah orang-orang dari kerajaan ilahi mengejar. Putri kerajaan ilahi menjelaskan. Sang Naga Biru menghela nafas dan berkata, meskipun aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku dapat membayangkan betapa sakit dan tak berdayanya mereka saat membuat keputusan ini. Iya. Target kerajaan ilahi bukan hanya alam awan langit, tetapi juga benua lainnya. Seperti yang kau katakan, alam kuno dan kin besar adalah target penaklukan mereka. Alam awan langit tidak diragukan lagi merupakan garis pertahanan pertama. Jika alam awan langit tidak dapat menahan invasi kerajaan ilahi, maka benua lain pun tidak dapat menahannya. Mereka tidak ingin menyerah, tetapi demi dunia, mereka tidak punya pilihan. Namun, Kaisar Buru juga memberitahuku bahwa mereka punya kartu truf. Kata putri kerajaan ilahi. Kartu truf. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Itu benar. Putri kerajaan ilahi menganggup, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, kuncinya adalah kamu. Aku, Qin Fei Yang tercengang. Semua orang menatap Qin Fei Yang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.